Melolong Di padang rumput yang gelap, Raja Serigala berjanggut beracun mengangkat lehernya dan melolong panjang. Telinga ratusan Serigala berjanggut beracun di sekitarnya bergerak-gerak, dan tubuh mereka melesat seperti anak panah. Kelompok Serigala terpecah menjadi dua kelompok, mereka diorganisir seperti tentara. Gadis muda Geyao berlari sekuat tenaga. Tapi kudanya sudah lama mati. Sepatu bot kulit kecil berwarna merahnya menginjak rawa berlumpur, sudah seberat timah. Serigala jenggot beracun yang berlari berhasil mengepungnya, dan kemudian dengan cepat mendekat. Namun mereka mewaspadai cacinggu yang kuat milik gadis itu, mereka hanya mengelilinginya dan tidak berani menyerang. Tiba-tiba, salah satu Serigala jenggot beracun menjadi tidak sabar dan menyerang. Ia bergerak cepat, tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam saat menerkam ke arah Geyao. Geyao berteriak dan mengaktifkan cacinggunya, menunjuk dengan jarinya dan panah air berwarna biru muda terbang keluar. Panah air ditembakkan dalam bentuk spiral dan secara akurat menembus kepala Serigala berjanggut beracun. Serigala berjanggut beracun yang berani ini mati di tempat, mayatnya jatuh di padang rumput yang busuk dan berguling beberapa saat sebelum berhenti. Darah mengalir keluar dari lukanya dan mewarnai padang rumput di sekitarnya menjadi merah. Serigala yang gelisah berhenti sejenak, tetapi tak lama kemudian bau darah di udara membangkitkan kebiadaban dan kekejaman di tulang mereka. Seketika, ratusan Serigala berjanggut beracun melolong. Wajah cantik Geyao dipenuhi keputus asaan dan penyesalan. Dia seharusnya tidak datang ke Poison Grassland ini sendirian untuk mencari Snow Willow. Saat ini, dia berada dalam situasi putus asa dan akan dicabik-cabik oleh kelompok Serigala. Dia menelannya. Ayah, aku minta maaf. Aku tidak bisa berbakti lagi padamu. Aku tahu. Anda mengatur pernikahan untuk saya. Itu demi kebaikan saya sendiri. Tapi aku benar-benar tidak ingin menikah. Leluhur di surga panjang umur, jika kamu dapat mendengar doaku, tolong kirimkan seorang pejuang pemberani untuk menyelamatkanku. Serangan tadi telah menghabiskan sisa esensi primeval perak putih terakhir di celah Geyao. Yang bisa dilakukan Geyao hanyalah berdoa. Kelompok Serigala akhirnya kehilangan kesabaran. Raja Serigala melolong dan semua Serigala berjanggut beracun menyerang gadis di tengah dengan momentum yang menakutkan. Saya akan mati. Wajah Geyao pucat. Dia bingung saat melihat kemajuan kelompok Serigala. Pada saat ini, lampu hijau terang tiba-tiba menyala. Saat cahaya menyinari Serigala jenggot beracun, mereka semua menutup mata. Itu mengeluarkan suara melolong. Sekelompok Serigala yang sedang menyerang. Mereka bertabrakan satu sama lain. Yang satu terjatuh, menimpa yang lain. Momentum mereka langsung runtuh, dan pemandangan menjadi kacau balau. Apa yang sedang terjadi? Geyao terkejut. Mengabaikan air matanya, dia mencoba yang terbaik untuk melihatnya. Sosok seorang pemuda muncul di lampu hijau. Setelah lampu hijau menghilang, seorang pria telanjang muncul di depan Geyao. Satu, sendiri. Mata Geyao membelalak, dan mulutnya membentuk huruf O. Dia berpikir tidak percaya, mungkinkah nenek moyangku di surga panjang umur mendengar doaku dan mengirimkan bala bantuan. Tapi kenapa bala bantuan ini tidak memakai pakaian apapun? Geyao tiba-tiba mempunyai pertanyaan besar di hatinya. Kita sudah mencapai dataran utara. Tanpa alas kaki di atas rumput, Fang Yuan dengan cepat melihat sekeliling. Hem, mengapa ada manusia? Dan serigala, Fang Yuan menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka akan mengalami kecelakaan saat dia melangkah ke dataran utara. Dia harus merahasiakan perjalanannya ke dataran utara, tapi dia terungkap saat dia tiba. Raja serigala meraung, tiba-tiba ia melompat dan membuka mulutnya, giginya yang tajam menggigit leher Fang Yuan. Huff, hanya seratus raja binatang, mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya yang tajam, dia mendorong keluar seekor naga emas. Gu naga emas peringkat 4. Mengaung. Naga emas bercakar empat itu meraung, ia memamerkan taring dan cakarnya saat terbang keluar, menabrak Raja serigala berjanggut beracun. Seratus tulang raja binatang ini langsung hancur, terlempar seperti karung rusak. Setelah mendarat di tanah, ia melolong dan merontah, tetapi tidak bisa bangun. Fang Yuan sedikit mengernyit, dia mengirimkan naga emas lainnya. Baru pada saat itulah Raja serigala berjanggut beracun itu mati. Setelah Raja serigala mati, kelompok serigala runtuh, dalam beberapa saat, mereka melarikan diri seratus li jauhnya. Hanya mayat Raja serigala yang tersisa, dan gadis muda Geyao menatap Fang Yuan dengan tatapan kosong. Fang Yuan mengalihkan pandangannya yang dalam dan tenang ke arah gadis muda ini. Gadis muda itu mengenakan jubah kulit khas dataran utara, jubah lengan panjang berwarna biru dan putih, pinggirannya disulam emas, tampak murni dan mulia. Dia memiliki ikat pinggang ungu emas di pinggangnya, rambut hitam tebalnya dihiasi dengan banyak aksesoris rambut yang bagus dan indah. Kakinya dibalut sepatu bot kulit berwarna merah tua. Kulitnya agak gelap, dengan sedikit warna merah, itu adalah warna kulit unik dataran utara. Sosoknya langsing dan bugar, seperti rusak yang lucu. Geyao terpaksa mundur selangkah karena tatapan Fang Yuan, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa kamu? Apakah kamu pahlawan yang turun dari surga panjang umur untuk menyelamatkanku? Sebelum Fang Yuan sempat menjawab, dia melanjutkan, saya anggota suku Gey, nama saya Geyao, ayah saya adalah pemimpin suku Gey. Prajurit muda, kamu menyelamatkan hidupku, kamu akan menerima sambutan hangat dari suku Gey. Oh, aku belum menanyakan namamu. Fang Yuan tertawa, gadis padang rumput yang cantik, kamu bisa memanggilku Chang San Yin. Surga panjang umur adalah tempat tinggal giant sun immortal, bagaimana saya bisa datang dari sana? Saya hanyalah seorang guru Gu biasa. Mengatakan demikian, dia mengeluarkan cangkir anggur dari lubangnya. Setengah bagian atas cangkir itu terbuat dari emas, sedangkan bagian bawahnya terbuat dari perak. Itu berada di peringkat lima, digunakan untuk penyimpanan, itu adalah cangkir perspektif bergerak Gu yang disempurnakan Fang Yuan di tanah yang diberkati. Segera, Fang Yuan menuangkan esensi purba ke dalamnya, dan mengeluarkan satu set pakaian. Ini adalah pakaian pertempuran ketat berwarna hitam, setelah Fang Yuan memakainya, dia mengeluarkan aura heroik dan mantap. Selama seluruh proses, Geyao menatapnya tanpa berkedip, jantungnya berdebar kencang, dan wajahnya memerah. Gadis-gadis muda di padang rumput sangat bersemangat. Fang Yuan mengenakan pakaiannya, dan berjalan menuju mayat raja serigala berjanggut beracun. Serigala berjanggut beracun adalah jenis serigala yang umum di dataran utara. Namun berbeda dengan serigala lainnya, ia tidak memiliki sehelai rambut pun di tubuhnya, tubuhnya berwarna hitam, dan kulitnya tampak seperti dilapisi lapisan enamel. Ia tidak mempunyai telinga, dan mempunyai dua antena sepanjang lima inci. Saat ia berlari, antenanya akan menggantung di sisinya. Saat bertarung, antenanya akan berdiri tegak. Fang Yuan mencari sebentar, tetapi tidak menemukan apapun. Serigala berjanggut beracun ini adalah seratus raja binatang buas, dan memiliki cacing gu peringkat dua di tubuhnya. Serigala ini memiliki dua gu peringkat dua, gu air asam dan gu jarum racun. Air asam gu bisa membuatnya mengeluarkan asam hijau, merusak daging, bahkan besi dan batu. Jarum racun gu bisa menembakkan jarum racun untuk menyerang musuh. Sayangnya, Fang Yuan hanya mendapatkan pecahan dari kedua cacing gu tersebut. Raja Serigala tidak memiliki gu yang bertahan, tidak heran ia mudah dibunuh oleh Fang Yuan. Raja binatang biasa bisa saja memiliki gu perbudakan binatang. Misalnya saja perbudakan anjing gu pada raja anjing. Raja Serigala memiliki perbudakan Serigala gu. Bahkan jika itu adalah gu perbudakan Serigala peringkat dua, Fang Yuan membutuhkannya. Saat Fang Yuan sedang mencari mayat Serigala, Geyao berjalan mendekat, Chang San Yin, namamu terdengar familiar. Apakah Anda anggota klan Chang? Tapi melihat pakaianmu, sepertinya kamu orang luar, bukan. Apakah Anda dari laut timur, benua tengah, atau gurun barat? Fang Yuan berdiri, saya dari dataran utara. Gadis muda itu menyeringai, memperlihatkan gigi putih mutiaranya, dasar pembohong. Bagaimana kita bisa memiliki aksen seperti itu di dataran utara? Prajurit Chang San Yin, jangan khawatir. Anda telah menyelamatkan hidup saya, jadi Anda adalah dermawan suku G kami. Suku G kami tidak akan menolakmu. Baik itu benua tengah, perbatasan selatan atau dataran utara, selama seseorang adalah orang luar, mereka akan dikucilkan. Tanpa menunggu jawaban Fang Yuan, gadis muda yang bersemangat itu menunjuk ke arah Gu perjalanan abadi yang ada di bahu Fang Yuan, dan bertanya, Prajurit Chang San Yin, Gu di bahumu sungguh indah. Gu apa ini? Apakah ini Gu yang membawamu ke sini? Tatapan Fang Yuan terkonsentrasi, mengamati ekspresi gadis muda itu dengan cermat. Dia menyadari bahwa gadis itu tampaknya tidak berpura-pura, dan benar-benar bodoh, tidak mengenali Gu perjalanan abadi yang tetap ini. Baru setelah itu, dia rileks. Niat membunuh melonjak di dalam hatinya, tetapi di permukaan, dia menunjukkan senyuman yang tulus dan ramah. Gadis cantik, apakah kamu Tian Ke? Kenapa kamu selalu berkicau? Hehehe, baiklah, aku harus pergi sekarang. Sampai jumpa lagi. Fang Yuan mengangkat kepalanya, menggunakan bintang di langit untuk menentukan arahnya. Selanjutnya, dia berjalan melewati Geyao, menuju kedalaman padang rumput beracun. Gadis muda itu dengan cepat mengejar, saya bukan Tian Ke. Siapa yang memintamu menjadi begitu misterius? Tiba-tiba muncul lagi, hei, 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 jangan lewat sana. Arah itu adalah satu-satunya cara untuk keluar dari padang rumput beracun. Saya akan masuk, Fang Yuan berkata tanpa menoleh. Kenapa kamu ingin masuk? Semakin dalam Anda masuk ke padang rumput beracun, semakin berbahaya. Meskipun Anda berada di peringkat tiga tahap puncak, tinju orang kuat tidak dapat menahan sekelompok serigala. Geyao berlari ke arah Fang Yuan, membujuknya. Lima wilayah di dunia Master Gu bersifat independen. Ketika para Master Gu melintasi wilayah tertentu, kekuatan tempur mereka akan ditekan berdasarkan peringkat. Fang Yuan adalah Master Gu perbatasan selatan, tetapi ketika dia pergi ke dataran utara, dia akan ditekan di tempat lain. Meskipun ia masih memiliki esensi primeval emas sejati peringkat empat di celahnya, efeknya hanya setara dengan esensi primeval salju perak peringkat tiga puncak. Dengan demikian, Geyao dapat merasakan bahwa auranya berada di peringkat tiga tahap puncak. Dan Gu naga emas peringkat empat dari perbatasan selatan hanya memiliki kekuatan Gu peringkat tiga. Jika berada di perbatasan selatan, naga emas Gu pasti bisa membunuh Raja Serigala berjanggut beracun dengan satu serangan. Namun di dataran utara, Fang Yuan harus menggunakannya dua kali untuk membunuh Raja Serigala berjanggut beracun, dan bahkan membiarkan mayat Raja Serigala tetap utuh. Fang Yuan memperlambat langkahnya, menatap Geyao dengan ekspresi serius dan tatapan tegas, saya punya alasan untuk meracuni padang rumput. Geyao tercengang dengan sikapnya, dan baru bereaksi setelah Fang Yuan mengambil beberapa langkah lagi. Gadis muda itu dengan cepat mengejar, prajurit Chang San Yin, biarkan aku pergi bersamamu, kita bisa menjaga satu sama lain. Dia mengambil umpannya, bibir Fang Yuan melengkung. Kekuatan pertarungannya saat ini hanya setara dengan peringkat tiga tahap puncak, itu tidak cukup untuk memasuki kedalaman padang rumput beracun. Oleh karena itu, dia sangat membutuhkan cacing gu dataran utara untuk mempersenjatai dirinya. Tetapi meskipun dia membunuh Geyao, dia mungkin tidak bisa mendapatkan semua cacing gu miliknya. Karena itu, Fang Yuan menggunakan skema kecil, melonggarkan kendali hanya untuk menggenggamnya lebih baik, dan dengan mudah memikat Geyao ke sisinya. 432 Meskipun ini adalah niat Fang Yuan, dan Geyao juga menawarkan diri untuk bergabung, Fang Yuan tetap berkata kepadanya, Jaga aku. Untuk apa aku membutuhkanmu untuk menjagaku? Mengatakan demikian, dia meliriknya, nadanya membawa sedikit arogansi. Gadis muda itu segera mengangkat kepalanya, Tahukah kamu, padang rumput beracun ditutupi kabut ungu beracun, menghirupnya dalam waktu lama akan meracunimu. Saya punya cacing gu yang bisa mendetoksifikasinya. Selain itu, semakin dalam Anda masuk ke padang rumput, semakin tebal kabut beracunnya, dan juga terdapat hantu dan roh pendendam. Pada saat itu, kamu tidak akan bisa menentukan arah, hanya hati kembali kugu yang bisa mengarahkanmu ke jalan pulang yang benar. Teguk. Gadis muda itu sedang berbicara ketika perutnya tiba-tiba berbunyi. Fang Yuan melihat perutnya, dan wajah gadis muda itu langsung memerah. Dia tergagap saat menjelaskan, itu. Kuda perut besarku dimakan oleh serigala berjanggut beracun. Batu Yuan dan ransum semuanya ada di dalam. Kuda perut besar adalah sejenis binatang tunggangan, sangat umum di dataran utara. Ia memiliki dua perut, satu perut utama digunakan untuk mencerna makanan, sedangkan perut lainnya digunakan untuk menyimpan perbekalan. Para master gudataran utara, ketika bermigrasi, akan menggunakan kuda-kuda berperut besar ini dalam jumlah besar. Fang Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu, ayahmu adalah pemimpin suku G, dan kamu adalah putrinya, mengapa kamu menggunakan binatang tunggangan biasa? Huh, itu karena dia mengambil guku. Saya kabur sendirian, dan bisa membawa serta kuda berperut besar, bahkan menyiapkan perbekalan yang banyak, sungguh luar biasa. Ge Yao adalah orang yang lugas, tapi setelah mengatakannya, dia merasa itu tidak pantas, dan ekspresinya membeku, menyadari dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Lolos, apakah untuk menghindari pernikahan? Fang Yuan mengangkat alisnya. Gadis muda itu berseru, matanya terbuka lebar saat dia melihat ke arah Fang Yuan, kamu punya pikiran untuk membaca gu. Bagaimana kamu tahu? Fang Yuan tertawa, dia hanya menebak-nebak, tapi itu bukan tanpa bukti. Di dataran utara, status perempuan jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki, mereka bahkan bisa diperlakukan sebagai barang di pasar, dan diperjual belikan dengan santai. Di perbatasan selatan, ada pemimpin suku perempuan, tetapi di dataran utara, tidak ada kasus seperti itu, perempuan tidak bisa memegang kekuasaan. Mengapa demikian? Tradisi ini dapat ditelusuri kembali ke era Giant Sun Immortal. Dan dalam ingatannya, dalam tiga tahun ini, dataran utara dipenuhi para pahlawan yang bersaing untuk mendapatkan supremasi, badai sedang terjadi. Pada akhirnya, kepala keluarga Hei, Hei Lulan, berhasil menjadi penguasa istana kekaisaran selama 10 tahun. Dia juga merupakan penguasa padang rumput paling kontroversial di generasi selanjutnya. Hei Lulan sangat bejat. Setelah dia mendominasi padang rumput, dia mencari wanita cantik dari semua suku dan membawa mereka ke haremnya. Namun di sisi lain, ia mendorong kebijakan baru untuk meningkatkan status perempuan dalam upaya menyamakan laki-laki dan perempuan. Hal ini sangat melanggar kepentingan semua pihak, memperparah konflik dan menyebabkan sistem politik di dataran utara menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, Hei Lulan baru menjadi penguasa padang rumput selama dua tahun sebelum dia ditipu untuk meninggalkan istana oleh rakyatnya sendiri dan dibunuh. Segera setelah itu, semua suku bersatu untuk menggulingkan kekuasaan suku Hei dan kembali memperebutkan tahta istana kekaisaran. Badai berdarah tersebut berlangsung selama lima tahun sebelum berangsur-angsur meredah. Setelah pertempuran ini, berbagai klan di padang rumput mengalami pertempuran yang kacau, dan vitalitas mereka rusak parah. Ini juga akan menjadi kegagalan bagi negara Zongzu dalam pertempuran menyerang empat wilayah di masa depan. Oleh karena itu, banyak gadis muda di dataran utara sering memilih untuk melarikan diri dari perjodohan. Gadis di depannya adalah putri seorang pemimpin suku, tapi dia datang untuk meracuni padang rumput sendirian. Fang Yuan tentu saja sudah menebaknya. Fang Yuan mengeluarkan makanan dari cangkir perspektif bergerak gu dan memberikannya kepada Geyao. Gadis ini jelas sangat lapar, saat dia melahap makanannya, matanya menoleh saat dia berkata dengan suara teredam, orang yang ingin menikah denganku adalah Men Duo dari suku Men. Ia adalah anak ketiga dari pemimpin suku manusia, ia kurus dan kecil seperti Kera, dan tubuhnya lemah dan sakit-sakitan, ia hanya memiliki budidaya peringkat dua. Biasanya, dia menggunakan ayahnya untuk menindas pria dan wanita di sukunya, dia tidak memiliki semangat kepahlawanan. Saya tidak ingin menikah dengan orang yang tidak berguna. Tetapi suku Men sangat kuat, suku G kami baru saja bermigrasi ke sini dan kekuatan kami sangat berkurang. Hadiah pertunangan suku Men sangatlah besar, bahkan mereka berjanji akan memberikan sebidang padang rumput subur kepada suku G kami. Ayah melihat ini dan ingin menikahkanku. Karena marah, saya melarikan diri. Prajurit Chang San Yin, kenapa kamu tidak menculikku? Penduduk dataran utara sangat galak dan mempunyai kebiasaan, yaitu menculik pengantin wanita. Pengantin wanita yang diculik seringkali lebih berharga dibandingkan pengantin wanita yang resmi menikah. Fang Yuan tertawa, aku tidak tertarik padamu. Cepat makan, kami akan melanjutkan perjalanan setelah kamu kenyang. Mata hitam G Yao bergerak, ada cara lain, yaitu menikah dengan suku G kita. Menurut aturan padang rumput, hanya pejuang yang bisa memiliki keindahan. Bahkan jika suku Men datang untuk mencari masalah, mereka harus mengikuti aturan dan membiarkan monyet kurus Men Duo itu bertarung satu lawan satu. Prajurit Chang San Yin, kamu sangat kuat, kamu pasti bisa mengalahkan Men Duo itu sampai habis. Fang Yuan berhenti tersenyum, kubilang aku tidak tertarik padamu. G Yao, bagaimanapun, bahkan lebih bersemangat, menunjukkan sifat langsung dan tidak terkendali dari wanita dataran utara, mengapa tidak? Bukankah aku cantik? Akulah si cantik dari suku G, Men Duo melihatku dari jauh dan menjadi tergilagila padaku, memohon pada ayahnya untuk melamarku. Prajurit Chang San Yin, menikah dengan suku G juga baik untukmu. Anda adalah orang luar, jika Anda tidak menikah dengan suku kami, orang lain tidak akan memperlakukan Anda sebagai anggota mereka, Anda akan selalu dikucilkan dan dilindungi di dataran utara. Fang Yuan berkata dengan sungguh-sungguh, Saya katakan sebelumnya, saya adalah penduduk dataran utara. G Yao tertawa, Prajurit, kamu tidak bisa berbohong padaku. Aksenmu menunjukkan latar belakangmu, makananmu bukanlah kueteh dan dendeng dataran utara. Menikahlah denganku, tidakkah kamu merasa pertemuan kita diatur oleh surga panjang umur? Fang Yuan menurunkan kelopak matanya, cahaya dingin muncul di matanya saat senyuman di wajahnya melebar. Biar aku pikirkan dulu, kamu tidak perlu mengambil keputusan terlalu terburu-buru. Fang Yuan berkata sambil mengeluarkan batu Yuan dan menyerahkannya kepada G Yao. G Yao mengangguk, Kalau begitu kamu harus berpikir hati-hati, pikirkan baik-baik. Dia mengambil batu Yuan dan berkata dengan nada serius, Saya akan mengembalikan batu Yuan ini kepada Anda. Henry Fang mengangguk. G Yao tidak berbicara lagi, malah berkonsentrasi menyerap batu Yuan untuk mengisi kembali esensi purba dan segera memulihkan kekuatannya. Saat mereka bergerak lebih jauh ke padang rumput beracun, gas beracun tipis di udara secara bertahap menjadi lebih padat. Awalnya tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, tapi sekarang, mereka bisa melihat warna ungu samar. Berhenti, ada kelompok serigala. G Yao yang sedang berjalan tiba-tiba berhenti, ketakutan yang tak bisa disembunyikan di matanya. Terbukti, pertarungan dengan kelompok serigala berjanggut beracun telah meninggalkan kesan mendalam pada dirinya. Fang Yuan berhenti, dan setelah tiga napas, dia menggunakan cacinggu untuk mendeteksi jejak kelompok serigala. Dia melirik G Yao, seperti yang diharapkan dari putri suatu suku, cacinggu investigatif yang dia miliki adalah yang terbaik. Gu investigasi peringkat empat Fang Yuan disempurnakan olehnya di tanah terberkati Hu Immortal. Namun di dataran utara, kekuatan ini ditekan dan tidak bisa dibandingkan dengan gu peringkat tiga milik G Yao. Raungan gembira kelompok serigala menjadi semakin keras. Segera, ratusan serigala jenggot beracun muncul di bidang penglihatan mereka. Banyak sekali serigala, wajah G Yao pucat, tubuhnya gemetar saat dia menarik napas dalam-dalam. Kelompok serigala kali ini beberapa kali lebih banyak dari sebelumnya, jumlahnya hampir seribu. Semakin kuat bis king, semakin besar skala gerombolan bis tersebut. Ini berarti seratus raja serigala binatang ini lebih kuat dari yang sebelumnya. Huff! Apa yang membuatmu panik? Lindungi saja dirimu sendiri. Fang Yuan mendengus, menghentakkan kakinya sambil berlari menuju kelompok serigala. G Yao melihat ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap, ingin menghentikan Fang Yuan, tetapi Fang Yuan sudah menyerbu ke dalam kelompok serigala. Banyak serigala berjanggut beracun berlari menuju G Yao. Gadis muda itu berteriak, pelindung air. Segera, uap air mengembun, membentuk baju besi biru muda yang menutupi seluruh tubuhnya. Panah air spiral Gu. Dia mengulurkan jarinya, dan panah air spiral terbang keluar. Wuss! Dalam sekejap, tiga serigala berjanggut beracun terbunuh, sementara lima atau enam lainnya terluka. Tetapi pada saat yang sama, lebih dari sepuluh serigala berjanggut beracun menyerang. Gadis muda itu panik, mundur ketika dia mencoba menghadapi mereka. Naga air Gu. Dia mendorong dengan telapak tangannya, dan naga air bercakar tiga terbang keluar, menyapu sekeliling dan menyebabkan uap air melonjak. Begitu naga air muncul, G Yao berhasil menstabilkan situasi. Prajurit Chang San Yin, kamu tidak boleh mati. Gadis muda itu dengan cepat melihat ke arah tengah kelompok serigala. Melihat ini, dia hampir tercengang. Berbeda dari dugaannya, Fang Yuan mengamuk di kelompok serigala. Setiap kali dia menyerang, dia akan menerbangkan sejumlah besar serigala berjanggut beracun. Serigala jenggot racun yang ganas tampak lebih lemah dari seekor domba di bawah kakinya. Tubuhnya ditutupi lapisan baju besi emas yang bersinar, dan dari waktu ke waktu, dia akan memanggil naga emas untuk menyapu sekeliling. Ada begitu banyak serigala berjanggut beracun, tapi mereka tidak bisa menaklukkannya. Dia tidak kenal takut dan garang, gaya bertarungnya sangat garang, setiap pukulan dan tendangan menciptakan suara angin. Kekuatannya begitu besar sehingga jika serigala berjanggut beracun terkena pukulan dan tendangannya, tulang mereka akan hancur, dan mereka akan jatuh ke tanah, tidak dapat bangkit kembali. Tidak hanya itu, dia juga bertarung dengan Raja Serigala. Raja Serigala berjanggut beracun ini memang lebih kuat. Tubuhnya berkedip-kedip dengan kilat, dan ia mengeluarkan racun hijau dari waktu ke waktu, sambil berlari sangat cepat, meninggalkan bayangan setelah ia berlari. Raja Serigala ini memiliki setidaknya tiga guliar. Geyao merasakan ini, dan hatinya tenggelam, mengkhawatirkan Fang Yuan. Namun segera, gadis muda itu melepaskan kekhawatirannya, dan kekaguman terhadap Fang Yuan muncul di hatinya. Gaya bertarung Fang Yuan sangat cerdas, dia terus berlari, dan tidak hanya berhadapan dengan Raja Serigala, tetapi juga menggunakan serigala berjanggut beracun biasa untuk menghalangi pergerakan Raja Serigala. Raja Serigala memiliki gerakan Gu, tetapi ditahan oleh kelompok serigala, dan hanya bisa menerima pukulan. Pukulan Fang Yuan mendarat di daging, serangannya sangat ganas, dan darah Geyao mendidih saat dia melihatnya. Ini pria sejati, dia memuji dalam hatinya, dan setelah menyingkirkan masalah di sekitarnya, dia berteriak dan memanggil naga air, menyerbu ke arah kelompok serigala. Bagaimanapun, dia adalah gumas tertingkat menengah peringkat tiga, dia tidak bisa diremehkan. Kelompok serigala diserang, dan segera terjadi kekacauan, sebagian besar dari mereka menyerang ke arahnya. Ekspresi Fang Yuan berubah, dan dia berteriak, siapa yang menyuruhmu datang? Pergi ke samping. Wajah gadis muda itu menjadi pucat karena serangan balik kelompok serigala, dan dia dengan cepat mundur. Fang Yuan terus menyerang dengan momentum yang tak terbatas, dan setelah menghabiskan banyak usaha, dia berhasil menarik perhatian kelompok serigala kembali padanya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba meletus, dan mengirimkan hantu binatang, menghancurkan pertahanan Raja Serigala. Mengambil kesempatan ini, dia mendekat, dan menekan kepala Raja Serigala ke tanah, dan meninjunya dengan keras. Adegan itu brutal, dan Raja Serigala yang akan menjadi Raja Seribu Binatang dipukuli sampai mati oleh Fang Yuan begitu saja. 433 Setelah Raja Serigala meninggal, moral kelompok serigala runtuh dan mereka melarikan diri. Pertempuran sengit berakhir dengan tiba-tiba. Kau terluka, Giao berlari mendekat, tatapannya dipenuhi kekhawatiran. Tidak apa, cedera Fang Yuan tampak mengerikan, tapi semuanya berada di bawah kendalinya. Dia segera mengaktifkan gu kemandirian, dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Namun gu kemandirian hanya merupakan gu peringkat 3, di dataran utara, gu tersebut hanya dapat digunakan sebagai gu peringkat 2. Setelah luka Fang Yuan sembuh, efeknya langsung melemah. Rajurit Chang San Yin, biarkan aku menyembuhkanmu. Giao melambaikan tangannya, uap air naik dan mengembun menjadi awan hijau giyok di atas kepala Fang Yuan. Hujan hijau turun dari awan, memercik ketubuh Fang Yuan, menyembuhkan luka-lukanya. Ini hujan musim semi-gu. Fang Yuan mengerutkan kening, gu ini memiliki jangkauan penyembuhan yang luas, bukankah sia-sia menggunakannya pada saya sendirian. Membubarkan. Mengatakan demikian, dia melambaikan tangannya, mengaktifkan angin emas gu. Gu ini berasal dari Tai Mubai, merupakan gu penyembuh peringkat 4, meski sekarang hanya memiliki efek peringkat 3, namun tetap merupakan gu tingkat atas. Giao melihat angin puyuh emas yang terbentuk di sekitar Fang Yuan, setelah beberapa putaran, semua luka di tubuh Fang Yuan menghilang. Gu apa ini? Gadis muda itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Fang Yuan tidak menjawabnya, malah berbalik dan berjongkok di tanah, dengan hati-hati mencari mayat Raja Serigala. Giao mengikuti di belakangnya, membungkuk dan menatapnya, memuji, prajurit Chang San Yin, Anda adalah seorang ahli sejati. Ayah selalu berkata bahwa saya memiliki tubuh yang penuh dengan kultivasi, tetapi saya buruk dalam pertempuran. Hari ini, saya melihat Anda menyerbu ke dalam kelompok Serigala, itu adalah masalah yang sangat berbahaya, tetapi Anda melakukannya dengan mudah, seolah-olah itu sangat mudah. Baru saat itulah saya menyadari bahwa apa yang dikatakan Aba itu benar. Fang Yuan mendengus, berdiri tegak. Dia memiliki pengalaman bertempur selama 500 tahun, mudah baginya untuk melakukan ini. Jika bukan karena penindasan terhadap wilayah tersebut, bagaimana kelompok Serigala kecil ini bisa bertarung begitu lama? Dia baru saja memeriksa, ada tiga guliar di Raja Serigala, tapi semuanya mati. Tanpa rampasan perang, ekspresi Fang Yuan berubah jelek. Dia melirik Giao dan berkata dengan tidak senang, Oh tidak. Kamu tidak hanya buruk. Ini mengerikan. Giao sangat marah. Hai, kamu sangat lugas. Huff, kamu baru saja menyerang sembarangan dan memancing sejumlah besar Serigala, hampir menggagalkan rencanaku. Apakah Anda memiliki kepala sapi di kepala Anda? Fang Yuan dengan dingin mendengus dan bertanya. Giao tahu bahwa dia memang melakukan kesalahan. Dia menundukkan kepalanya dan melihat jari kakinya. Kamu menarik sebagian besar Serigala. Aku tahu kamu melakukannya demi kebaikanku sendiri. Tapi aku juga ingin membantumu. Henry Fang menghela nafas. Lupakan saja, aku tidak akan melanjutkannya kali ini. Selama sisa perjalanan, untuk mencegah Anda menyeret kami ke bawah lagi, dengan enggan saya akan mengajari Anda. Siapa yang membutuhkanmu untuk mengajariku? Giao berbalik dan mendengus tidak puas. Kamu harus tenang saat menggunakan panah air spiral Gu. Jika Anda menembak secara acak, hasil terbesarnya adalah Anda akan segera menyianyiakan esensi sejati Anda yang berharga. Naga air Gu mengkonsumsi banyak saripati purba, jangan menggunakannya tanpa alasan. Pantas saja Anda tidak memiliki cukup cairan primeval. Jangan gunakan guhujan musim semi, itu adalah gu dengan efek penyembuhan yang luas. Hanya ada kita berdua. Sepanjang perjalanan, Fang Yuan terus memberikan petunjuk kepada Giao. Perkataan gadis muda tadi hanyalah karena dendam. Meskipun dia mempunyai temperamen seperti seorang nona muda, ini menyangkut situasinya sendiri, jadi dia mendengarkan sarannya dengan serius dan menyerap pengetahuan untuk meningkatkan dirinya. Keduanya bergerak di atas rumput busuk, bertemu dengan beberapa kelompok serigala, tetapi penampilan Giao semakin baik setiap saat. Haha, apa kamu takut sekarang? Dasar serigala berjanggut beracun yang penuh kebencian, enyahlah. Giao meletakkan tangannya di pinggangnya dan berkata dengan bangga setelah mengalahkan serigala berjanggut beracun itu lagi. Sangat naif, Fang Yuan menatap punggungnya saat cahaya dingin muncul di matanya. Dia memberikan petunjuk kepada Giao, tidak hanya untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya, tetapi juga untuk menyelidiki cacing Gu di tubuhnya. Pada akhirnya, gadis muda itu membocorkan semua detailnya kepada Fang Yuan. Giao adalah Gu Master Jalur Air, peringkat 3 tingkat menengah. Dia memiliki gumis sparrow peringkat 3 untuk pengintaian, naga air 3 cakar Gu dan panah air spiral Gu untuk menyerang. Untuk pertahanan, dia memiliki pelindung air Gu. Untuk pergerakan, dia memiliki jejak air Gu. Untuk penyembuhan, dia meminum Gu hujan musim semi. Dia tidak memiliki Gu penyimpanan, dan kuda perut besar yang dia gunakan sebagai pengganti sudah mati di tangan kelompok serigala. Selain itu, dia membersihkan Gu untuk detoksifikasi. Kembalikan Gu hati untuk identifikasi arah. Kumpulan cacing Gu ini cocok dengan identitasnya. Gu fox sparrow adalah Gu pengintai yang sangat langka di antara peringkat 3. Ia dapat mengembunkan kabut menjadi burung pipit dan terbang mengelilingi sekeliling, mengamati sekeliling dengan jangkauan yang sangat luas. Pertahanan dan serangannya juga berkualitas tinggi. Kecepatan pertumbuhan Gu jejak air hampir bisa menyamai Gu peringkat 4. Satu-satunya kekurangannya adalah jejak kaki tersebut mengandung jejak air, sehingga mudah dilacak. Pada saat yang sama, sepatu akan basah. Namun, Gu ini memiliki banyak potensi dalam pengembangannya. Di peringkat 4, itu bisa menjadi jejak gelombang Gu, dan efeknya akan lebih kuat lagi. Di peringkat 5, ada dua jenis jalur fusi. Salah satunya adalah jejak gelombang jejak bebek Gu, yang bisa digunakan untuk menghindar saat itu juga. Yang lainnya adalah jejak gelombang sungai Gu, yang bisa bergerak cepat di atas air. Di peringkat 6, itu adalah jejak gelombang dunia Gu yang terkenal. Semua Gu ini memiliki kualitas tinggi peringkat 3. Ditambah dengan bimbingan hati-hati Fang Yuan dan tekanan dari kelompok serigala, tidak mengherankan jika Geyao meningkat begitu cepat, dan kekuatan bertarungnya terus meningkat. Rajurit Chang San Yin, Anda adalah ahli strategi yang luar biasa. Bimbingan Anda bahkan lebih menakjubkan daripada tiga tetua terbaik di suku saya. Bahkan jika kamu meremehkanku, aku akan mengundangmu ke suku Geyku sebagai tamu. Jika Anda tertarik, saya akan mencoba yang terbaik untuk meyakinkan ayah agar mengizinkan Anda menjadi tetua eksternal di suku saya. Geyao berbalik dan berjalan ke sisi Fang Yuan, dengan tulus berusaha merekrutnya. Bagaimanapun, dia adalah nona muda suku Gey, dan berpengetahuan luas. Dia tahu nilai Fang Yuan bukan hanya keberaniannya, tapi yang lebih penting, kemampuannya mengajar orang lain. Inilah kekuatan kebijaksanaan, jika dia ada untuk membina generasi penerus suku, seluruh suku akan menjadi lebih kuat. Saya bisa pergi ke suku Gey sebagai tamu, tapi saya tidak tertarik menjadi tetua eksternal. Fang Yuan mulai berjalan lagi, menggelengkan kepalanya dan menolak. Geyao mencoba membujuknya beberapa kali, tapi sikap Fang Yuan tegas. Gadis muda itu mengikuti di belakang Fang Yuan dengan murung, menatap punggung tinggi Fang Yuan dengan marah. Kamu pikir kamu luar biasa hanya karena kamu tahu cara mengajar orang, hef. Aku memohon padamu dengan sangat lembut, tapi kamu tidak tergerak. Anda bahkan tidak tertarik untuk menjadi tetua luar suku Gey saya. Apakah Anda meremehkan suku Gey kami? Fang San Yin, kamu bajingan. Geyao mengertakkan giginya karena kebencian, tetapi ada sedikit keraguan di hatinya, tapi nama Fang San Yin ini sangat familiar, sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat. Di mana saya mendengarnya. Padang rumput beracun tertutup awan gelap sepanjang tahun, di langit gelap ini, keduanya berjalan kaki sebentar. Henry Fang berhenti. Di depannya ada ladang bunga matahari yang luas. Bunga matahari ini memiliki cabang berwarna ungu tua, kelopak lebar sehitam tinta, dan di tengah bunga seukuran baskong terdapat wajah manusia pucat. Bunga matahari wajah hantu. Melihat ini, Geyao segera menahan napas, meraih lengan baju Fang Yuan, berkata dengan suara yang sangat lembut, pasti banyak orang yang mati di sini, banyak hantu berkeliaran, itulah sebabnya begitu banyak bunga matahari berwajah hantu tumbuh. Setiap bunga matahari berwajah hantu adalah jiwa yang dirugikan. Mari kita mengambil jalan memutar, begitu banyak bunga matahari berwajah hantu pasti terdapat banyak tangisan hantu gu di dalamnya, bahkan mungkin ada wajah hantu gu. Ghost cry gu adalah cacing gu jalur jiwa peringkat 3, yang bisa mengeluarkan jeritan dan menyebabkan jiwa bergetar. Wajah hantu gu adalah cacing gu jalur jiwa peringkat 4, yang dapat menyebabkan dampak besar pada jiwa. Di ladang bunga matahari berwajah hantu yang begitu luas, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengambil jalan memutar? Fang Yuan menatap lautan bunga matahari ini, dia tidak menunjukkannya di permukaan, tapi dalam hati dia bahagia. Ini menegaskan bahwa arah berjalannya tidak salah. Selama dia berjalan ke arah ini, dia akan menemukan medan perang itu 20 tahun yang lalu, dan mendapatkan cacing gu yang tertinggal di medan perang. Dataran utara berbeda dengan perbatasan selatan. Perbatasan selatan memiliki banyak gunung, mudah untuk membedakan arahnya. Dataran utara tidak terbatas, semuanya berupa padang rumput, mudah tersesat. Jadi, Geyao akan membawa cacing gu tambahan, mengembalikan jantung gu. Kembalinya hati gu selalu bisa menunjuk ke arah rumah tuan gu. Namun gu return hard hanya bisa menunjuk ke arah, tidak bisa menunjuk ke lokasi. Fang Yuan ingin memastikan arahnya benar, dia harus mengambil risiko menyeberangi lautan bunga matahari ini. Untungnya, dia sudah siap. Melepaskan lengan bajunya dari tangan gadis itu, Fang Yuan berjongkok, meletakkan telapak tangannya di tanah, lalu mengerahkan esensi purba, mengaktifkan cacing gu di celahnya. Tak lama kemudian, rumput hijau tumbuh di tanah. Rumputan yang rimbun tumbuh dengan mantap, dedaunan rumputan yang ramping saling bertautan, lambat laun membentuk boneka berbentuk manusia. Jalur perbudakan, gu boneka rumput peringkat 3. Ini adalah cacing gu yang hanya dimiliki oleh perbatasan selatan. Geyao menyaksikan dengan takjub saat boneka rumput tumbuh satu demi satu, dengan cepat berkumpul di sebuah ladang. Boneka rumput ini bertubuh pendek dan kokoh, daun rumputnya dijalin rapat, memegang sebilah bambu di satu tangan, dan perisai rotan di tangan lainnya. Ini adalah prajurit rumput cangkang rotan peringkat 3. Di masa lalu, di Gunung Sanca, ketika Fang Yuan bertarung satu lawan tujuh, Tai Ruonan menggunakan gu ini. Setelah itu, ketika Fang Yuan membunuh seorang guru gu di tanah yang diberkati tiga raja, rampasan perangnya termasuk boneka rumput gu. Boneka rumput gu cukup umum di perbatasan selatan. Gu boneka rumput peringkat 3 dapat membentuk prajurit rumput cangkang rotan, yang memiliki kekuatan tempur untuk membunuh master gu peringkat 1. Boneka rumput peringkat 4 gu dapat membentuk prajurit elit pedang rumput, dan memiliki kekuatan tempur yang lebih kuat. Namun di dataran utara, boneka rumput gu juga akan ditindas. Prajurit rumput cangkang rotan yang terbentuk akan menjadi lemah. Tapi Fang Yuan tidak menggunakan kumpulan tentara rumput cangkang rotan ini untuk berperang, jadi itu tidak masalah. Beberapa saat kemudian, hampir seribu tentara rumput cangkang rotan membuka jalan di depan mereka. Fang Yuan memegang tangan Giao, dan di bawah perlindungan 100 prajurit rumput cangkang rotan, memasuki lautan bunga matahari berwajah hantu. Ah! Ia gelombang-gelombang-gelombang. Meh! Setiap kali hantu gu menjerit, sekelompok prajurit rumput cangkang rotan akan berjatuhan. Suara tangisan hantu gu juga berbeda. Ada yang jeritannya tajam, ada yang seperti tangisan domba yang gemetar, dan ada pula yang sepertinya mengeluh dengan kepahitan yang tersembunyi. Hantu! Ada wajah hantu yang muncul. Gadis itu bergidik, melihat wajah hantu pucat dan menakutkan yang melayang dari lautan bunga matahari, tubuhnya yang halus gemetar ketakutan. Fang Yuan dengan lembut menepuk tangannya, lalu dengan tenang menggerakkan boneka-bonekanya. 434 Proses melintasi lautan bunga matahari berlangsung sangat singkat. Giao menoleh ke belakang dan menghirup udara keruh, hatinya yang khawatir akhirnya tenang. Tidak kusangka begitu mudahnya menyeberangi lautan bunga matahari berwajah hantu. Setelah menenangkan diri, gadis muda itu memandangi boneka rumput di sekitarnya. Hanya tersisa puluhan boneka, membentuk pertahanan lemah di sekelilingnya. Giao belum pernah melihat gu seperti itu seumur hidupnya, hari ini membuka matanya. Gugu ini, meskipun kekuatan tempur mereka tidak tinggi, mereka adalah umpan meriam terbaik. Chang San Yin benar-benar siap. Memikirkan hal ini, gadis muda itu berbalik dan menilai orang-orang di sekitarnya. Semakin dia berinteraksi dengan Fang Yuan, Giao semakin penasaran, dan semakin kuat keinginannya untuk menyelidikinya. Orang macam apa dia? Apa motifnya memasuki padang rumput beracun? Chang San Yin? Chang San Yin? Saya pernah mendengar nama ini sebelumnya. Ah! Wajah gadis muda itu tiba-tiba memerah. Saat melintasi lautan bunga matahari tadi, Fang Yuan memegang tangannya. Tangisan hantu dan wajah hantu yang mengambang itu membuatnya takut, dan tanpa sadar dia mendekat ke Fang Yuan, perlahan-lahan memeluk lengannya di dadanya, tapi dia bahkan tidak menyadarinya. Giao segera melepaskan lengan Fang Yuan, melepaskan diri dari genggamannya. Setelah mengambil jarak aman, Fang Yuan perlahan berhenti dan berbalik untuk melihat bunga matahari di belakangnya. Gu hantu menangis dan gu wajah hantu ini adalah gu yang bagus, tapi aku tidak punya cacing gu khusus untuk menangkapnya. Menangkap cacing gu liar juga membutuhkan cara khusus. Kedua cacing gu ini termasuk dalam jalur jiwa, dan gu yang dibutuhkan untuk menangkap mereka bahkan lebih istimewa. Sudah waktunya, tatapan Fang Yuan terkonsentrasi, membuang penyesalan di hatinya, dia mengalihkan pandangannya ke immortal gu di bahunya, Fixed Immortal Travel. Aura gu abadi terlalu kuat sehingga tidak bisa disimpan di lubang vana. Jangkrik musim semi-musim gugur hampir tidak dapat disimpan karena lemah. Meskipun Fang Yuan memerintahkan perjalanan abadi-abadi untuk berbaring di bahunya dan tidak bergerak, Aura gu abadi masih bocor. Jika gu imortal merasakannya, itu akan menjadi bencana fatal. Untungnya, Fang Yuan siap untuk ini. Dia mengeluarkan mutiara cerah gu. Pergi, dia menyuntikkan esensi purba dan mutiara cerah gu segera berubah menjadi bola cahaya putih lembut, melayang menuju perjalanan abadi-abadi dan menutupinya. Gu mutiara cerah adalah gu penyimpanan peringkat 4, yang khusus digunakan untuk menyegel cacing gu dan membuatnya berhibernasi, sehingga mudah diawetkan. Fang Yuan mengeluarkan hampir seluruh esensi purbanya sebelum berhasil menyegel gu perjalanan abadi yang tetap. Memperbaiki perjalanan abadi gu berbentuk seperti kupu-kupu giyok, disegel dalam mutiara transparan seukuran kepalan tangan. Tapi itu adalah gu abadi, auranya masih bocor dari mutiara ini. Namun, itu jauh lebih lemah dari sebelumnya. Henry Fang tidak terkejut. Ini hanyalah langkah pertama. Sisa perjalanan jauh lebih lancar. Mungkin karena terhalangnya laut bunga matahari, serigala poison bir tidak muncul lagi. Saat mereka berdua masuk lebih jauh ke padang rumput, kabut beracun menjadi semakin tebal. Mereka sudah bisa melihat dengan jelas kabut ungu melayang di udara. Ketika keduanya mulai batuk, mereka berhenti dan mengeluarkan cacing gu untuk membersihkan racun yang terkumpul di tubuh mereka. Semakin dalam mereka pergi ke padang rumput, semakin tebal kabut beracunnya. Keduanya juga lebih sering berhenti. Untuk menghindari menghirup terlalu banyak kabut beracun saat berbicara, Geyao yang lincah juga mulai terdiam. Perlahan-lahan, kabut ungu beracun mulai menghalangi pandangan mereka. Seberapa dalam lagi kita harus melangkah? Geyao mau tidak mau bertanya. Kedalaman padang rumput beracun adalah zona terlarang bagi kehidupan. Semakin dalam mereka pergi, semakin kuat binatang di dalamnya. Banyak ahli yang pergi menjelajah meninggal di sini, tidak pernah kembali. Di antara mereka, ada banyak ahli peringkat tiga tahap puncak dan peringkat empat. Segera, Fang Yuan menjawab dengan jelas, langkah kakinya melambat hingga dia berhenti. Apakah kita sudah sampai? Apakah itu di sini? Geyao bertanya dengan penuh semangat. Fang Yuan tidak mengatakan sepatah kata pun, dia berjongkok dengan hati-hati dan menyingkirkan rumput beracun yang bengkok di tanah, memperlihatkan sebuah gua yang ditutupi oleh rumput. Gua ini sebesar mangkuk, ujung-ujungnya halus. Gua itu dalam dan gelap. Geyao melihat ini dan tatapannya membeku, napasnya menjadi cepat, ini, ini adalah lubang yang digali oleh tikus paku bumi. Jumlahnya ribuan, mereka berkumpul berkelompok dan bersembunyi di bawah rumputan. Selama ada sedikit getaran, mereka akan menyerang dari bawah tanah. Kepalanya seperti baja, sekali ditembakan bisa menembus kaki seseorang. Bahkan kuku kuda besi pun bisa dengan mudah ditusuk. Kami tidak bisa melangkah lebih jauh. Begitu kita dikepung, kita tidak punya kesempatan untuk bertahan hidup, kita akan ditenggelamkan oleh tikus-tikus paku bumi yang tak terhitung jumlahnya. Sepanjang perjalanan, kami tidak bertemu dengan serigala berjanggut beracun, yang berarti tikus paku bumi adalah penguasa di sini. Mungkin raja tikus lonjakan bumi di bawah tanah adalah raja binatang yang tak terhitung jumlahnya. Gadis muda itu telah tinggal di padang rumput sejak muda, dia tahu betul kekuatan tikus paku bumi. Tidak, tujuanku masih di depan. Henry Fang berdiri. Ubah San Yin, keberanian yang berlebihan akan mendatangkan kematian. Anda tidak akan bisa melewatinya. Faktanya, jika kamu mengambil beberapa langkah saja, kamu akan dikelilingi oleh para pedagang kaki lima, Geyao buru-buru menasihati. Tapi Fang Yuan tersenyum polos, siapa bilang aku ingin pergi ke sana. Saat dia mengatakan itu, sayap tulang hitam pekat tumbuh dari punggungnya. Ini, Geyao menatap dengan mata terbelalak. Sebelum dia bisa bereaksi, Fang Yuan sudah menggendongnya. Saat gadis muda itu berteriak, Fang Yuan mengepakkan sayapnya dan terbang dari tanah. Geyao merasakan jantungnya di tenggorokan, angin bersiul di telinganya, dia merasa seperti terbang di awan, kakinya tidak menyentuh tanah, tanpa sadar dia memeluk leher Fang Yuan dengan erat. Setelah beberapa saat, gadis muda itu beradaptasi dan tersenyum dalam pelukan Fang Yuan, Fang Yuan, ku kira kamu bisa terbang. Ayah mempunyai guawan yang mengjulang tinggi, ketika aku masih kecil, dia sering mengajakku bermain di langit. Huh, sayang sekali guawan yang melonjak itu adalah gu peringkat empat, itu tidak cocok untukku. Kalaupun aku bisa menggunakannya, ayah tidak akan mengizinkannya, dia takut aku akan jatuh dari langit. Ge Yao teringat sejenak sebelum bertanya dengan rasa ingin tahu, Chang San Yin, gu terbang apa ini? Mengapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Henry Fang tidak menjawab. Gadis muda itu tidak menyerah, apakah ini gu sayap elang peringkat tiga? Ketinggian dan kecepatan ini hampir sama dengan gu sayap elang. Tapi sepertinya tidak. Fang Yuan menghela nafas, kamu punya terlalu banyak pertanyaan. Daripada bertanya, kenapa tidak gunakan energimu pada bayangan gagak di depan kami? Bayangan gagak, gadis muda itu bereaksi dan melihat tiga bayangan gagak di depannya, diam-diam mendekati mereka. Bayangan gagak itu sebesar elang, tubuhnya hitam pekat, tidak melakukan gerakan apapun saat terbang, dan bahkan lebih tersembunyi di padang rumput beracun yang gelap ini. Wajah gadis muda itu menjadi pucat, suaranya bergetar, Chang San Yin, bagaimana kemampuan terbangmu? Jika tidak memungkinkan, kita bisa terbang ke padang rumput dan bertahan. Jangan khawatir, suara Fang Yuan masih tenang, aku memelukmu, aku tidak bisa menyerang dengan santai. Sekarang, mari kita lihat apakah panah air spiral Anda akurat. Apa, ah? Sebelum gadis muda itu mengerti, Fang Yuan mengepakkan sayapnya dan menyerbu ke arah tiga bayangan gagak. Fang Yuan menggunakan tindakannya untuk memberikan jawaban kepada Giao. Ini terlalu gila, dia tidak berpikir untuk melarikan diri, melainkan ingin membunuh ketiga gagak bayangan ini. Hati Giao terguncang, dan dia buru-buru menembakkan dua anak panah air. Namun dari dua anak panah air ini, yang satu meleset seluruhnya, sementara yang lainnya melewati sayap bayangan gagak. Terlalu lambat lagi, Fang Yuan berbelok dengan indah dan mengepakkan sayapnya, menyerbu ke arah bayangan gagak lagi. Apa? Hei? Tunggu, jangan lawan mereka secara langsung. Ini bukan tanah, lawannya adalah bayangan gagak yang sangat cepat. Teriak Giao. Dua manusia dan tiga burung saling menyerang di udara, dengan cepat semakin dekat. Giao menatap dengan mata terbelalak, bayangan gagak semakin besar dalam pandangannya, dan saat semakin dekat, bayangan gagak itu memamerkan cakarnya yang seperti pisau. Melihat cakar tajam hendak menangkapnya, tubuh Giao menjadi dingin karena ketakutan, anggota tubuhnya kaku, dan dia tidak bisa bergerak. Aku akan jatuh, aku akan mati. Saat pemikiran ini muncul di benaknya, Fang Yuan tiba-tiba menarik kembali sayapnya, dan ketinggian terbangnya tiba-tiba turun, melewati cakar baja gagak bayangan. Kemudian dia tiba-tiba melebarkan sayapnya, dan setelah mengepakkan sayapnya dengan kuat, dia berbelok secepat kilat di udara, dan terbang, berlari ke belakang bayangan gagak. Menembak, Fang Yuan berteriak. Giao bereaksi, dan secara naluriah menunjuk dengan jarinya, dan panah air yang berputar terbang keluar. Teknik terbang Fang Yuan terlalu bagus, dan dia langsung melintas di belakang bayangan gagak. Unggung bayangan gagak benar-benar terlihat pada Giao. Panah air yang berputar berhasil mengenai bayangan gagak, dan melewatinya, mengeluarkan garis darah. Bayangan gagak langsung mati, dan seperti layang-layang yang talinya dipotong, ia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Padang rumput terdiam sesaat, dan dalam sekejap, tanah berguncang sedikit, dan tikus paku tanah yang tak terhitung jumlahnya menjulurkan kepalanya keluar dari lubang. Mayat bayangan gagak dengan cepat dibagi oleh tikus paku bumi terdekat, dan diseret ke dalam lubang. Bayangan gagak besar itu langsung menghilang, hanya menyisakan genangan darah di padang rumput, dan beberapa potong organ dalam. Ketika gadis muda itu melihat pemandangan ini, dia langsung menjadi sangat gugup. Jika dia benar-benar jatuh ke tanah, dia akan segera diserang oleh tikus paku bumi, dan itu pasti jalan buntu. Apa yang Anda pikirkan? Cepat dan tembak, teriakan dingin Fang Yuan mematahkan lamunan gadis itu, dan dia dengan cepat menembakkan hampir 10 anak panah untuk membunuh dua bayangan gagak. Kedua bayangan gagak itu jatuh ke tanah, dan segera dicabik-cabik oleh tikus paku bumi, dan Giao berkeringat dingin. Tujuanmu terlalu buruk, cepat gunakan batu Yuan untuk memulihkan energi purbamu. Di bawah omelan Fang Yuan, Giao dengan cepat mengeluarkan batu Yuan, tetapi dia melakukan kesalahan, dan batu Yuan jatuh dari tangannya, dan jatuh ke tanah. Goblok sia. Aku-aku minta maaf. Suara gadis itu terdengar seperti isak tangis. Fokus, tenang. Mainkan di level normal Anda. Pasti akan ada banyak bayangan gagak, dan aku masih harus mengandalkanmu. Suara Henry Fang melembut. 435. Satu setengah jam kemudian, Fang Yuan menggendong Giao saat dia mendarat di tanah. Kaki Giao lemah, wajahnya pucat, dia baru pulih setelah menarik nafas beberapa kali setelah mendarat di tanah. Dalam penerbangan tadi, dia telah membunuh setidaknya seratus bayangan gagak, dia merasa seperti sedang berjuang antara hidup dan mati beberapa kali. Proses terbangnya penuh dengan bahaya, tidak hanya bertemu dengan beberapa gelombang bayangan gagak, bahkan menarik serangan tikus paku bumi. Saat dalam bahaya, tidak hanya akan ada bayangan gagak yang tak terhitung jumlahnya di langit, tanah juga akan menembakkan paku bumi yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah serangan seperti itu, Fang Yuan mengepakkan sayapnya dan terbang, dia terus berputar, berputar, menukik, dan bangkit. Mencari kemungkinan yang mustahil, dia keluar dari hujan serangan dan menemukan peluang untuk bertahan hidup. Saya benar-benar bisa bertahan hidup di bawah serangan seperti itu. Ini adalah pikiran pertama yang muncul di benak Geyao ketika dia mendarat di tanah. Setelah kegembiraan karena selamat dari bencana, kegembiraan karena ketidakpercayaan, dan ketakutan karena mengingat masa lalu, Geyao memandang Fang Yuan dengan ekspresi yang rumit, yang terakhir sedang menyembuhkan luka-lukanya. Bahkan jika gadis muda itu tidak tahu apa-apa, setelah pertempuran ini, dia akan mengenali kekuatan Fang Yuan dalam terbang. Apalagi Geyao bukanlah gadis biasa dari padang rumput, ayahnya adalah pemimpin sebuah suku. Di kehidupan masa lalunya, Geyao telah dipengaruhi oleh apa yang dia lihat dan dengar, wawasannya diperluas dan dia tahu lebih banyak daripada orang-orang pada usia yang sama. Ria di depanku ini, teknik terbangnya sebenarnya sangat terampil dan kuat. Apakah jiwa elang tersembunyi di dalam tubuhnya yang agung? Teknik terbang seperti itu benar-benar dapat menandingi Lightning Dong Pokong, Water Immortal Song King Yin, dan Green Bat Wu Ye. Ini adalah teknik terbang kelas 1 di dataran utara. Chang San Yin, Chang San Yin, orang seperti apa kamu? Fang Yuan dengan cepat menyembuhkan lukanya. Di bawah serangan yang deras, tidak peduli seberapa kuat teknik terbangnya, dia tidak bisa menghindari serangan. Yang terpenting, Gu sayap tulang peringkat 4 hanya setara dengan Gu peringkat 3 di dataran utara. Pada saat yang sama, ia menggendong seseorang, peningkatan berat badan memengaruhi kelincahannya. Namun, dengan bantuan Geyao, keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Jika dia tidak menggunakan panah air dan naga airnya untuk membunuh burung gagak, dan jika dia tidak menggunakan pelindung airnya untuk melindungiku, Zhen Yuan ku saja tidak akan cukup. Pikir Henry Fang. Saya adalah Master Gu perbatasan selatan. Ketika saya pergi ke dataran utara, tingkat kultivasi saya akan ditekan. Namun untungnya, seiring berjalannya waktu dan saya perlahan-lahan berintegrasi ke dataran utara, penindasan ini akan berkurang. Manusia adalah roh dari semua makhluk hidup. Dia bisa beradaptasi dengan lingkungannya dan berbaur dengannya. Tentu saja, ketika Fang Yuan sepenuhnya terintegrasi ke dataran utara dan memulihkan budidayanya, ketika dia kembali ke perbatasan selatan, dia akan ditekan lagi, dia perlu beradaptasi dan menyatu dengannya lagi. Manusia secara bertahap bisa menyatu dengan lingkungan, tapi Cacing Gu tidak bisa. Cacing Gu di perbatasan selatan akan terus melemah. Gu pada saya ini mengonsumsi esensi purba dalam jumlah yang sama seperti sebelumnya, tetapi efektivitasnya sangat berkurang. Gu peringkat 4 di perbatasan selatan lebih rendah daripada Gu peringkat 3 di dataran utara. Namun setelah membunuh Ge Yao, kecil kemungkinan Cacing Gu miliknya akan berakhir di tangan Fang Yuan. Hanya dengan menggunakan Ge Yao seperti ini dia bisa menampilkan nilai terbesar dari Master Gu tingkat menengah peringkat 3 ini. Jika bukan karena Ge Yao, saya tidak akan bisa maju secepat itu. Meskipun Cacing Gu-nya bagus, saya tidak bisa mendapatkannya. Saya perlu mengubah Cacing Gu perbatasan selatan ini, selain mempertimbangkan kekuatan tempur saya, mereka juga merupakan kelemahan besar dalam penyembunyian identitas saya. Saya masih harus pergi ke medan perang itu. Fang Yuan menghela nafas dalam hati dan mengeluarkan Gu mutiara cerah. Mutiara cerah yang Gu telah perbaiki perjalanan abadinya tersegel di dalamnya, itu seperti ember putih bersih. Di depan Ge Yao, Fang Yuan mengeluarkan debu Gu tanpa ragu-ragu. Debu Gu itu seperti kepompong, warnanya abu-abu tua dan terasa seperti pasir di tangannya. Fang Yuan menyuntikkan esensi purba dan debu Gu meledak menjadi kepulan asap abu-abu. Asap abu-abu itu memiliki kecerdasannya sendiri dan mendarat di Gu mutiara cerah. Mutiara cerah Gu yang memancarkan cahaya putih terang tertutup oleh debu ini dan segera menjadi redup. Aura perjalanan abadi yang diperbaiki Gu abadi melemah lagi. Ini adalah debu dari mutiara harta karun. Dalam 500 tahun kehidupan Fang Yuan sebelumnya, ketika dia pergi ke benua tengah dan menyebabkan kekacauan perang di lima wilayah, beberapa master Gu menyelinap ke wilayah lain untuk melawan dan menyembunyikan identitas dan aura mereka. Jadi mereka mengembangkan metode ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Ge Yao bertanya dengan rasa ingin tahu. Fang Yuan tidak menjawabnya, dia menyimpan mutiara hitam itu dan melanjutkan perjalanannya. Keduanya terus bergerak maju, kabut beracun di udara semakin tebal, warna ungu mulai mempengaruhi penglihatan mereka. Keduanya harus lebih sering berhenti dan menggunakan cacinggu untuk membuang racun yang terkumpul di tubuh mereka. Retakan. Suara garing terdengar dari bawah kaki mereka, seolah-olah mereka baru saja menginjak dahan pohon yang kering. Ge Yao menunduk kebingungan, lalu berteriak dan dengan cepat melompat mundur seperti kelinci. Ini, kenapa ada tengkorak manusia di sini? Suaranya bergetar. Karena tempat ini awalnya adalah medan perang. Fang Yuan berjalan di depannya, dia tidak berbalik dan malah mempercepat langkahnya. Medan perang. Hei, tunggu aku, jangan berjalan terlalu cepat. Ge Yao segera mengikuti jejak Fang Yuan. Semakin dia berjalan, dia menjadi semakin terkejut. Awalnya, kabut tebal berwarna ungu beracun telah menghalangi pandangannya, tetapi sekarang setelah dia mendekat, dia melihat ada banyak tulang putih di rumput yang agak busuk. Ada tulang manusia dan juga tulang serigala. Tanahnya juga dipenuhi lubang dan parit yang dalam, terlihat jelas bahwa pertempuran sengit telah terjadi di sini. Begitu banyak orang meninggal, siapakah yang bertempur hidup dan mati di sini? Namun lubang dan parit yang dalam sudah dipenuhi rumput beracun. Bersama dengan jejak lainnya, medan perang ini memiliki sejarah setidaknya 20 tahun. Ge Yao mendarat di belakang Fang Yuan, melihatnya mencari seolah sedang mencari sesuatu, dia segera mengerti. Jadi motif Chang San Yin memasuki padang rumput beracun adalah medan perang ini. Apa yang dia cari? Tunggu sebentar, memang terjadi pertempuran besar di padang rumput beracun 20 tahun yang lalu. Ayah pernah berbicara dengan seseorang sebelumnya, aku ada di samping. Sebuah kenangan muncul dari lubuk hati Ge Yao. Saat itu, Ge Yao masih muda, sekitar 4 hingga 5 tahun. Ayahnya mengundang seorang tamu terhormat ke sebuah jamuan makan dan membawanya bersamanya. Di dalam tenda, orang-orang dewasa berbicara tentang para pahlawan di padang rumput. Omong-omong, Su Kucang telah menghasilkan karakter kali ini. Maksudmu Raja Serigala? Itu benar, orang ini adalah seorang master gujalur perbudakan yang dipelihara dengan baik oleh Su Kucang. Di tangannya, kelompok Serigala bisa bergerak seperti angin dan menyerang seperti hujan, dia bisa mengubah formasi sesuka hati, dia benar-benar terampil. Yang terpenting, dia adalah orang yang saleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Kali ini, ibunya diracun dan hanya bisa disembuhkan dengan pencucian salju gu di pohon wilau salju. Dia mengabaikan halangan itu dan memasuki padang rumput beracun sendirian. Huh, justru karena inilah Wolf King kehilangan nyawanya. Itu benar, ini adalah skema dari awal sampai akhir, direncanakan dengan cermat oleh musuh utama Wolf King, Hatu Gu. Hatu Gu ingin membunuh Wolf King, tapi Wolf King bukanlah orang yang bisa dianggap enteng, dia membunuh kelompok bandit Hatu Gu dan menyingkirkan ancaman besar terhadap padang rumput. Tapi sayang sekali Raja Serigala Chang San Yin, pahlawan ini, kehilangan nyawanya di padang rumput beracun. Ubah San Yin, Anda adalah Raja Serigala Chang San Yin. Memikirkan hal ini, Geyao membuka mulutnya karena terkejut, menatap Fang Yuan. Oh, Anda juga kenal Chang San Yin. Fang Yuan menjawab dengan jelas, masih mencari sesuatu. Tapi Geyao menggelengkan kepalanya, tidak, itu tidak benar. Melihat usianya, jika Chang San Yin masih hidup, dia seharusnya berusia 40 atau 50 tahun. Bagaimana dia bisa seusiamu? Apalagi penampilan dan aksenmu semuanya salah. Kamu bukan Chang San Yin. Hehehe, kalau aku bukan Chang San Yin, lalu siapa aku? Benar, siapa kamu? Mengapa kamu berpura-pura menjadi Master Gu yang sudah mati? Geyao penuh dengan pertanyaan. Tiba-tiba, matanya berbinar, tunggu. Meski tidak lama setelah Chang San Yin meninggal, ibunya juga meninggal karena racun tersebut. Tapi dia sudah menikah dan meninggalkan garis keturunan. Putranya telah tumbuh dewasa dan juga memiliki bakat yang luar biasa. Jangan bilang, kamu adalah putra Chang San Yin. Fang Yuan tersenyum dan hendak menjawabnya, ketika dia mendengar suara aneh. Suara ini seperti roda tua yang menggelinding di tanah. Bersamaan dengan suara ini, roda tulang putih besar meluncur dari kabut ungu. Tingginya dua orang, lebarnya setengah kaki, dan terbuat dari tulang putih. Permukaan roda ditutupi paku tulang yang tajam. Di tengah roda ada tengkorak besar. Rongga mata tengkorak yang menakutkan terbakar dengan api merah darah. Hati-hati, ini adalah gu peringkat lima hatu Gu, roda tulang pertempuran. Fang Yuan baru saja memperingatkan ketika roda tiba-tiba berakselerasi, berguling dengan aura yang mengesankan. Naga emas Gu. Fang Yuan mendorong dengan telapak tangannya, naga emas itu meraung dan menghantam kemudi. Roda itu bergetar sesaat sebelum dengan mudah menghancurkan naga emas itu dan menabrak Fang Yuan. Fang Yuan dengan cepat melebarkan sayap tulangnya dan terbang ke langit. Namun roda itu juga terangkat dari tanah dan terbang ke angkasa. Mantel emas Gu. Fang Yuan melihat bahwa dia tidak bisa mengelak dan hanya bisa menghadapinya secara langsung. Bam! Dia dikirim terbang dan mendarat di tanah, tubuhnya ditutupi lumpur dan rumput. Wuss! Tiga anak panah air yang berputar mengenai kemudi. Roda tulang putih mendarat di tanah, menimbulkan lumpur dalam jumlah besar. Ia menyerah pada Fang Yuan dan mengubah arahnya, menabrak Giao. Giao dengan cepat mengaktifkan jejak air Gu dan mengaktifkan pelindung airnya, menghindar dan membalas. Fang Yuan juga bergegas membantu. Ini adalah pertarungan yang sulit. Lawannya adalah Gu peringkat 5, Gu inti yang diandalkan oleh pemilik aslinya, Hatu Gu, untuk menjadi terkenal. Setelah Hatu Gu meninggal, ia menjadi guliar, memakan tulang putih di medan perang. Serangan kereta tulang putih sangat dahsyat dan ganas, seringkali menghancurkan lawannya hingga menjadi pasta daging. Fang Yuan ditekan dan kekuatan bertarungnya menurun. Dia tidak membawa Gu peringkat 5 dan tidak bisa melawan roda tulang putih secara langsung. Rencana awalnya adalah menghindari roda tulang putih dan mencari mayat Chang San Yin. Tapi sekarang dia mendapat bantuan Giao, dia mengubah rencananya dan memilih untuk bertarung. Setelah bertarung selama lebih dari 4 jam, mengandalkan taktik Fang Yuan untuk menahan musuh, keduanya menindas kurangnya kecerdasan roda tulang putih. Mereka bergantian bernapas dan perlahan-lahan melemahkan roda tulang putih tersebut, akhirnya menyebabkannya jatuh ke tanah. Setelah pertarungan diputuskan, Fang Yuan segera meletakkan tangannya di atas roda tulang putih dan menyapunya dengan kemauan dan esensi purba. Roda tulang putih itu adalah gu peringkat 5, sehingga bahkan aura jangkrik musim-semi musim gugur peringkat 6 dan perjalanan abadi-abadi tidak dapat membantu Fang Yuan menyempurnakannya secara instan. Namun rodanya penuh retakan dan hampir hancur, kondisinya sangat memprihatinkan dan diambang kehancuran. Fang Yuan memiliki jiwa 100 orang, dia penuh semangat dan keinginannya seperti baja, dia menuangkan esensi purba ke dalamnya dan menghabiskan 15 menit lagi sebelum akhirnya menundukannya. 436. Kesadaran Fang Yuan memasuki celahnya. Setelah roda tulang putih memasuki celah, ia melayang di atas lautan esensi purba emas sejati, mengambang bersama ombak, tampak tak bernyawa. Cacinggu secara alami akan terluka, hancur atau bahkan binasa. Roda tulang putih ini hampir pecah, tidak bisa digunakan lagi. Kecuali saya dapat menemukan tulang bambu gu dan menggabungkannya dengan gu api hantu untuk menyembuhkannya. Fang Yuan merenung dalam hatinya. Ada banyak gu penyembuh yang tidak menargetkan tubuh manusia. Beberapa gu, seperti gu asap serigala, digunakan untuk menyembuhkan luka serigala dan serigala. Beberapa gu, seperti gu besi kasar, digunakan untuk menyembuhkan kelabang emas gergaji mesin. Gu bambu tulang, dikombinasikan dengan gu api hantu, dapat menyembuhkan roda tulang putih dan memungkinkannya bertarung lagi. Ngomong-ngomong, gu roda tulang putih ini sangat terkenal, diciptakan oleh jalur iblis peringkat delapan gu imortal Senjiao. Orang ini disebut Raja Iblis Tulang Bangga. Dia memiliki bakat yang luar biasa, dan ketika dia naik ke peringkat enam, dia tidak memiliki fu abadi, jadi dia memikirkan jurus mematikan yang disebut Kereta Perang Tulang Putih. Kereta Perang Tulang Putih terbuat dari roda tulang putih dan banyak gu peringkat lima lainnya, sangat kuat, sebanding dengan gu abadi peringkat enam. Mengandalkan ide luar biasa ini, Senjiao berkultivasi ke alam peringkat delapan, dan membawa gerakan pembunuh Medan Perang Tulang Putih ke tingkat yang lebih tinggi, menggabungkan tiga fu abadi untuk membentuk gerakan pembunuh yang lebih kuat, Medan Perang Tulang Putih. Dia mengandalkan ini untuk bergerak tanpa hambatan di dunia, membantai Dewa Gu yang tak terhitung jumlahnya, namanya yang ganas menyebar jauh dan luas, menyebabkan jalan lurus menjadi tidak berdaya. Huh, kapan saya bisa berkultivasi ke alam ini? Dalam kehidupan sebelumnya, Fang Yuan memiliki budidaya peringkat enam, sebuah langkah penting untuk menjauh dari peringkat tujuh. Setelah itu, dia menyempurnakan jangkrik musim-semi-musim gugur, tetapi dikepung oleh para Dewa Gu jalur lurus, dan tidak punya pilihan selain meledakkan diri. Setiap kali dia memikirkan leluhur laut darah, Raja Iblis Tulang Bangga, yang mulia Iblis Jiwa Spektral, karakter-karakter ini, Fang Yuan pasti merindukannya. Seorang pria harus seperti ini di dunia ini, tidak dibatasi oleh dunia fana, tidak takut dan tidak terkendali, membunuh siapapun yang tidak mereka sukai. Ketika hatiku jahat, aku membantai semua makhluk hidup, ketika hatiku baik, aku memberkati dunia. Dunia bergerak sesuai hatiku, aku menguasai segalanya, dan menginjak-injak semua musuh yang berani melawanku. Inilah kebebasan sejati, kehidupan tanpa beban. Fang Yuan menghela nafas dalam-dalam di dalam hatinya, mengeluarkan mutiara cerah Gu dari sakunya. Mutiara cerah Gu sudah tertutup debu, cahayanya redup. Perjalanan abadi-abadi tersegel di dalamnya, aura Gu abadi juga melemah. Fang Yuan mengeluarkan Gu lemparan gelap. Bentuk Gu ini mirip dengan Gu debu. Itu juga merupakan kepompong ulat sutera, tetapi tubuhnya berwarna hitam pekat. Fang Yuan mengerahkan esensi purba dan kepompong hitam itu menggeliat. Lusinan benang dipelintir seperti ular dan naik ke mutiara Gu yang cerah. Dalam sekejap mata, mutiara cerah Gu terbungkus dalam lapisan kepompong hitam. Hal ini dikenal dengan istilah, menebar mutiara sebelum babi. Itu adalah metode yang dikembangkan selama pertempuran di lima wilayah untuk menyembunyikan aura cacinggu. Akibatnya, aura perjalanan abadi-abadi menjadi semakin lemah. Rajurit Chang San Yin, kamu ingin menyegel kupu-kupu giyok yang indah ini. Ge Yao berdiri di samping, perlahan menyadari apa yang sedang terjadi. Fang Yuan memberinya senyuman misterius dan memasukkan manik hitam ke dalam sakunya sebelum melanjutkan pencarian di medan perang. Medan perang ini merupakan peninggalan pertempuran antara Chang San Yin dan Hatu Gu lebih dari 20 tahun yang lalu. Chang San Yin adalah Gu master tahap puncak peringkat 4, sedangkan Hatu Gu adalah master Gu tahap awal peringkat 5 dengan sekelompok besar bawahan. Mereka adalah teman bermain yang tumbuh bersama, namun wanita yang mereka cintai sekaligus memilih Chang San Yin pada akhirnya. Sejak saat itulah kebencian pun terbentuk, dan karena kejadian-kejadian selanjutnya, kebencian tersebut semakin dalam hingga hanya bisa terhanyut dengan nyawa dan darah satu sama lain. Setelah Hatu Gu meracuni ibu Chang San Yin, Chang San Yin memimpin kelompok serigalanya jauh ke padang rumput beracun untuk menemukan Gu pencuci salju. Setelah itu, Chang San Yin melakukan penyergapan di sini, dan ketika Hatu Gu menyerang para bandit kuda, sekelompok besar serigala datang dari segala arah. Pertarungan hidup dan mati yang tragis ini terjadi hingga langit dan bumi menjadi gelap. Akhirnya, kelompok serigala dimusnahkan, dan para bandit kuda mati atau melarikan diri. Chang San Yin, yang berada di ujung tanduk, bertarung dengan Hatu Gu, yang telah kehabisan esensi purbanya. Keduanya dalam hirup pikuk, menggunakan semua yang mereka bisa. Mereka bergulat satu sama lain, menggunakan gigi untuk menggigit, menggunakan tangan untuk menggali, menggunakan seluruh kekuatan di tubuh mereka, sebelum keduanya terjatuh ke tanah, bahkan tanpa kekuatan untuk bernapas. Kedua musuh Bebu Yutan ini, yang pernah menjadi sahabat terdekat, hanya berjarak dua hingga tiga langkah dari satu sama lain, namun mereka hanya bisa terengah-engah dan saling menatap. Mereka berdua adalah Gu Master yang kuat, yang satu adalah pahlawan yang mulia, yang lainnya adalah iblis yang terkenal kejam, namun keduanya telah kehilangan kekuatan. Saat ini, mereka sama lemahnya dengan anak-anak, bahkan jika seekor kelinci berlari dan menutup mulutnya, mereka akan mati lemas. Setelah kebuntuan beberapa saat, Hatu Gu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Bagaimanapun, ia adalah seorang Master Gu tingkat lima, dan kecepatan pemulihan cairan primevalnya lebih cepat daripada Chang San Yin. Esensi purbanya pulih terlebih dahulu, cukup baginya untuk menggunakan tombak tulang beracun itu sekali saja. Melihat tombak tulang melesat ke arahnya, mata Chang San Yin terbuka lebar, jejak kekuatan ajaib muncul dalam situasi putus asa ini. Dengan menggunakan sedikit kekuatan ini, dia berjuang untuk membalikkan separuh tubuhnya, tetapi tombak tulang beracun yang diarahkan ke kepalanya masih menembus dadanya. Rasa sakit yang luar biasa membuat Chang San Yin mengaum dengan marah. Menggunakan kekuatan serigala Gu untuk memperkuat kekuatannya, dia mematahkan tombak tulang tipis itu, memegangnya di tangannya, dia menyeret tubuhnya selangkah demi selangkah ke sisi Hatu Gu. Akhirnya, Chang San Yin menusukan ujung tombak hijau itu ke rongga mata Hatu Gu, membunuh musuh bebuyutannya ini. Meski Chang San Yin menang, racun pada tulang tombak sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Menggunakan esensi purba yang baru saja dia pulihkan, dia mengaktifkan Gu penguburan bumi janin serigala. Gu ini dimurnikan dari 108 jenis serigala betina hamil, yang khusus digunakan untuk menyelamatkan nyawa. Selama masih ada jejak kekuatan hidup, itu akan mampu membuat mereka tetap hidup. Chang San Yin menggunakan Gu ini dan menggali ke dalam tanah, tertidur lelap, berjuang di ambang kematian. Setelah lebih dari 30 tahun, Mahong Yun, yang masih menjadi master Gu peringkat 3, dikejar ke sini oleh kelompok serigala. Dalam situasi putus asa, tanpa diduga ia menemukan Chang San Yin yang terkubur di bawah tanah. Setelah Mahong Yun menyelamatkan Chang San Yin, Chang San Yin tidak hanya membantunya mengusir kelompok serigala, dia bahkan bekerja keras untuknya dan menjadi salah satu dari empat jenderal besar untuk membalas budi atas penyelamatan nyawanya. Dalam perebutan dominasi di padang rumput, dia memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya dan mendorong Mahong Yun, yang awalnya seorang budak, ke tahta penguasa istana kekaisaran. Kehidupan Chang San Yin penuh pasang surut, dia adalah seorang legenda. Ketika dia muncul kembali di dunia, ceritanya tersebar luas di dataran utara, itu bukan rahasia lagi. Kemudian, dengan bantuan Mahong Yun, dia berkultivasi ke peringkat tujuh alam abadi Gu dan memperoleh gelar, Jenderal Serigala Langit, sehingga mendapatkan otoritas yang lebih besar lagi. Akhirnya, dia menolak invasi benua tengah dan tewas dalam pertempuran. Keturunannya menulis biografinya, ini juga alasan mengapa Fang Yuan begitu jelas tentang prosesnya. Oh, aku menemukannya. Setelah sekian lama mencari, akhirnya ada hasilnya. Langkah kaki Fang Yuan terhenti saat dia menemukan ekor Serigala besar di padang rumput. Ekor Serigala ini tertutup lumpur dan sebagian besar ditutupi oleh rumput beracun, hampir tidak terlihat. Jika bukan karena Fang Yuan sudah memiliki target dan mencari dengan cermat, dia tidak akan menemukannya. Saat itu, saat Mahong Yun melarikan diri, dia tersandung ekor Serigala ini. Setelah dia mencabut ekor Serigala ini, dia menyelamatkan Chang San Yin dan dirinya sendiri. Fang Yuan diliputi emosi, dia meraih ekor Serigala dan menariknya keluar. Segera, tanah bergemuruh dan tubuh Serigala betina yang besar dibawa keluar. Matanya terpejam, tubuhnya ditutupi bulu ungu dan perutnya seputih salju. Tubuhnya sangat besar, bahkan ketika dia sedang berbaring, dia setinggi manusia. Giao segera berlari dengan ekspresi terkejut, Serigala apa ini? Kenapa begitu besar? Ya ampun, kelihatannya seperti Serigala betina, lihat perutnya yang membuncit, dia pasti hamil. Ini bukan Serigala, ini Gu. Fang Yuan berkata sambil mengeluarkan belati tajam dari cangkir perspektif bergerak Gu. Dia menusukkan belati ke perut Serigala dan dengan paksa membuat sayatan panjang. Seketika, perut bengkaknya terbelah dan sejumlah besar cairan ketuban bercampur darah menyembur keluar dari lukanya, membasahi tubuh bagian bawah Fang Yuan. Giao melihat situasinya buruk dan segera mundur untuk mencegah dirinya terlibat. Selanjutnya, dia membuka mulutnya karena terkejut, berteriak, mengapa ada orang di dalam janin Serigala. Selain cairan ketuban, ada orang lain. Itu adalah Chang San Yin yang asli. Matanya terpejam dan tubuhnya penuh luka, terutama tombak setengah tulang yang tertancap di dadanya. Seluruh tubuhnya dipenuhi cairan ketuban yang lengket, ekspresinya nyeri dan kulitnya berwarna hijau-pucat. Fang Yuan dengan cepat berjongkok dan mengulurkan tangannya, seolah memeriksa luka Chang San Yin, namun nyatanya, dia diam-diam mencubit leher Chang San Yin. Chang San Yin yang menyedihkan adalah seorang pahlawan, dia berhasil membunuh musuh bebuyutannya dan menggunakan cacinggu untuk memperpanjang hidupnya selama lebih dari 20 tahun. Awalnya, dalam 10 tahun atau lebih, seorang raja yang ditakdirkan akan datang untuk menyelamatkannya. Tapi sekarang, Fang Yuan ikut campur dan membunuh tokoh berpengaruh di masa depan ini, Jenderal Serigala Langit, yang terkenal, Gu Immortal Peringkat 7 di masa depan. Chang San Yin sudah berada di nafas terakhirnya, dia tidak sadarkan diri dan tidak bisa membela diri, dia hanya mempunyai nafas yang lemah. Saat Fang Yuan membunuhnya, tubuhnya bahkan tidak gemetar. Belum lagi menggunakan kesadarannya untuk meledakkan cacinggu. Kesadaran Fang Yuan memasuki celahnya dan segera menemukan beberapa futertel breat di dalamnya. Gu nafas penyu adalah gu penyimpan, mirip dengan gu mutiara cerah, yang digunakan untuk menyegel cacinggu. Sebelum Chang San Yin memasuki perut Serigala, untuk mencegah cacinggu di tubuhnya mati kelaparan, dia menyegelnya satu persatu di dalam nafas kurak-kuragu. Gu peringkat empat ini seperti batu berbentuk oval, sedikit lebih besar dari kepalan tangan. Permukaan bebatuannya ditutupi urat-urat sehingga membuat orang mengira itu adalah cangkang kura-kura. Setelah aura Spring Autum Cicada bocor, Fang Yuan langsung menyempurnakan fu nafas penyu ini. Dia mengeluarkan semua gu nafas kurak-kura ini dan di bawah tatapan penasaran geyao, dia menghancurkan mereka satu persatu, memperlihatkan cacinggu di dalamnya. Sebanyak delapan cacinggu, semuanya termasuk dalam jalur perbudakan, semuanya merupakan gu peringkat empat yang langka. Di antara mereka, beberapa bahkan lebih berharga daripada gu peringkat lima biasa. Chang San Yin menggunakan kumpulan cacinggu ini untuk membuat dirinya terkenal di dataran utara. Dia kemudian menggunakan gu ini untuk membunuh musuh peringkat lima. Menggunakan jangkrik musim-semi musim gugur, Fang Yuan menyimpan semuanya untuk digunakan sendiri. 437. Namun mendapatkan cacinggu saja bukanlah tujuan utama Fang Yuan. Setelah melemparkan cacinggu ini ke dalam lubangnya, dia melihat ke arah mayat Chang San Yin. Dia mulai menggunakan cacinggu untuk mendetoksifikasi mayatnya. Bukankah dia sudah mati? Ge Yao bertanya dengan ekspresi aneh. Mendetoksifikasi orang yang masih hidup boleh saja, tetapi mengapa dia harus mendetoksifikasi orang yang sudah mati? Fang Yuan tidak menjawabnya secara langsung, malah meminta, jangan hanya menonton, gunakan gu pembersihmu untuk membantu. Dengan bantuan Fang Yuan dan Ge Yao, racun di tubuh Chang San Yin perlahan-lahan dikeluarkan. Apakah dia Chang San Yin? Ayahmu, Ge Yao tiba-tiba menyadari sesuatu, menatap Fang Yuan dengan tatapan ingin tahu. Namun dia segera menyangkalnya, tidak, putra Chang San Yin adalah penduduk asli dataran utara. Dari penampilanmu, kamu adalah orang luar. Fang Yuan mendengus, berkata tanpa ekspresi, saya berkata, saya Chang San Yin. Saat racunnya hilang, warna hijau pucat pada kulit Chang San Yin memudar, kembali ke warna kulit aslinya. Fang Yuan melihat sudah waktunya, dia memanggil gadis itu ke samping dan melepas pakaian Chang San Yin, menggunakan air bersih untuk mencucinya. Kamu, kamu ingin membawa jenazahnya kembali. Ge Yao menebak. Namun segera setelah itu, tindakan Fang Yuan membalikkan dugaannya. Gadis itu melihat Fang Yuan mengeluarkan segumpal semut hitam dari lubangnya. Fang Yuan menggunakan saripati purbanya, dan semut hitam segera berpencar, mendarat di mayat Chang San Yin yang telanjang dan pucat, lalu mulai makan. Semut hitam ini merayapi seluruh tubuh Chang San Yin, menelan kulitnya, meninggalkan mayat yang sama sekali tidak dapat dikenali dengan daging dan uratnya terbuka. Ge Yao melihat ini dan hampir muntah karena jijik. Fang Yuan mengumpulkan gumpalan semut hitam ini lagi, mengambil benih dan menanamnya di tanah. Saat dia menyuntikkan esensi purba, benih itu bertunas dengan kecepatan yang terlihat, tumbuh menjadi bunga yang indah. Bunganya mekar, namun di tengah bunganya terdapat selaput aneh dan tebal berwarna darah, seperti mulut seseorang. Di dalam kelopaknya, ada deretan gerigi kecil. Semut hitam berkumpul dan memanjat bunga, menggali ke dalam jantung bunga. Bunga itu menutup kembali, gigi gergaji di dalamnya berputar dengan ganas dan bergesekan satu sama lain. Seluruh bunga bergetar dan mengeluarkan suara mendengung. Fang Yuan mengeluarkan gu yang lain, dan sebelum Ge Yao dapat melihatnya dengan jelas, gu tersebut berubah menjadi api berwarna-warni dan menempel pada bunga yang aneh dan menakutkan itu. Dalam kobaran api, bunga-bunga berputar kencang, mengeluarkan suara mencicit. Ceritan itu begitu tajam sehingga Ge Yao harus mundur belasan langkah dan menutup telinganya dengan kedua tangan. Pada titik ini, gadis muda itu juga tahu ada sesuatu yang tidak beres. Metode aneh seperti itu memancarkan aura iblis yang menyeramkan. Ge Yao memandang Fang Yuan dengan wajah pucat, tetapi ekspresi Fang Yuan tidak berubah. Dia berdiri di tempat, matanya bersinar saat dia menatap kuncup bunga di bawah kakinya. Membuka. Tiba-tiba, mata Fang Yuan bersinar dan dia berteriak. Sebuah celah kecil terbuka di mahkotanya, menyerap semua api berwarna-warni. Selanjutnya, seluruh kuncup bunga meledak dan sebuah Gu terbang keluar. Gu ini berwarna-warni dan terus berubah warna, terkadang kuning kehijauan, terkadang umudara, seperti asap atau kabut, melayang di udara. Kulit manusia Gu, aku akhirnya menyempurnakannya. Fang Yuan melihat ini dan menghela nafas lega. Dia kemudian mengeluarkan belati yang bersih dan tajam dari cangkir perspektif bergerak Gu. Adegan berikut akan sedikit berdarah, kamu bisa memejamkan mata. Dia memegang belati dan berkata pada Ge Yao. Nafas Ge Yao sedikit kasar, dia menatap Fang Yuan dengan tatapan bingung, tidak mengucapkan sepatah katapun. Namun di saat berikutnya, pupil mata gadis muda itu mengecil dan dia menutup mulutnya dengan kedua tangan, namun dia tidak bisa menyembunyikan teriakannya. Di bawah tatapan ketakutannya, Fang Yuan mengarahkan belati ke dadanya dan memotongnya dengan ringan. Astaga! Dia memotong dari leher sampai ke perutnya. Namun anehnya, darahnya tidak keluar, dia sudah menyiapkan gu hemostasis. Selanjutnya, Fang Yuan tanpa ekspresi menggerakkan belati ke sekeliling tubuhnya, lalu dia mengulurkan tangannya dan mengupas kulit di dadanya. Ketika gadis muda itu melihat pemandangan mengerikan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Wajahnya sepucat selembar kertas. Fang Yuan mengertakkan gigi dan berkehendak, asap warna-warni di udara melayang dan menutupi dadanya. Swash! 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 Dengan suara yang aneh, tendon berdarah Fang Yuan yang terbuka ditutupi oleh lapisan kulit baru. Namun anehnya, meski lapisan kulit ini baru saja tumbuh, namun tidak sehalus kulit bayi, melainkan kulit pucat dan tua. Selanjutnya, Fang Yuan melakukan hal yang sama, mengelupas kulit lengan dan kakinya dan menumbuhkan kulit baru. Ini, jangan bilang padaku, Geyao perlahan-lahan menyadari sesuatu dan lidahnya keluh. Mengupas kulit punggungnya memang sedikit merepotkan, Fang Yuan menghabiskan banyak tenaga dan akhirnya berhasil. Terakhir, bagian terpenting adalah kulit wajahnya. Fang Yuan berhenti dan beristirahat sejenak sebelum mengangkat belati dan mengarahkannya ke kelopak matanya. Tubuh Geyao gemetar, namun tangan Fang Yuan kokoh seperti besi, setiap gerakannya tepat dan tepat. Dia pertama-tama memotong kelopak matanya, lalu sepanjang rongga matanya, ujung belati itu mengarah ke telinganya, lalu sepanjang pipinya hingga ke dagunya. Memutar dagunya, dia memotong ke sisi yang lain, akhirnya membentuk lingkaran penuh. Selanjutnya, Geyao melihat Fang Yuan mengelupas kulit wajahnya, jantungnya berdebar kencang dan dia merasakan kakinya menjadi lembut. Asap warna-warni melayang, memberinya kulit baru di wajahnya. Selanjutnya, Fang Yuan mengganti kulit di bagian belakang leher, di belakang telinga, dan di kulit kepala. Ketika dia berbalik dan menghadapi Geyao, dia adalah orang yang sama sekali berbeda, dia telah berubah menjadi Chang San Yin. Ku bilang, aku Chang San Yin. Dia berbicara dengan nada datar. Geyao memandang Fang Yuan dengan tidak percaya, suara Fang Yuan memiliki aksen dataran utara yang paling murni. Fang Yuan bisa berbicara dengan aksen dataran utara, hanya saja dia tidak mengatakannya sebelumnya. Kamu, kamu, dia menunjuk ke arah Fang Yuan, tubuhnya gemetar dan wajahnya pucat, ekspresinya dipenuhi ketakutan. Fang Yuan tertawa dengan jijik, tubuh manusia itu seperti sekantong kulit, itu hanya pergantian kulit, mengapa kamu membuat keributan seperti itu? Yang disebut keindahan dan keburukan adalah hal-hal yang dangkal dan lemah. Jika berada di bumi, akan baik-baik saja jika kekuatan manusia abis dan jalan menuju keabadian terputus. Di dunia ini, hanya kehidupan kekal yang layak untuk dikejar. Sedangkan untuk gu kulit manusia ini, merupakan resep yang dikembangkan oleh para Master Gu ratusan tahun kemudian, selama perang kacau di lima wilayah. Hal ini memungkinkan seorang Master Gu menyamar menjadi orang lain, tanpa perbedaan penampilan. Banyak Master Gu di benua tengah mengandalkan gu kulit manusia untuk menyusup ke markas musuh, membunuh dan membuat kekacauan, sehingga meningkatkan serangan benua tengah secara signifikan, menyebabkan masyarakat di empat wilayah lainnya merasa takut dan curiga satu sama lain. Mengabaikan gadis yang ketakutan, Fang Yuan berdiri di tempat, perlahan mengangkat tangannya di depan matanya. Sekarang, tangannya telah berubah total. Setiap sidik jari dan sidik jari di tangannya sama dengan milik Chang San Yin. Lalu, dia mengulurkan tangan dan menyentuh dadanya. Dadanya yang awalnya mulus dan rata, namun kini terdapat bulu dada, memanjang dari tenggorokan hingga selangkangannya. Dia menyentuh wajahnya, dan hal pertama yang dia rasakan adalah hidung lurus orang dataran utara, lalu pipinya yang kasar. Dia mengeluarkan cermin dan memandang dirinya sendiri. Wajahnya benar-benar wajah Chang San Yin, bahkan rambut yang tumbuh pun sama dengannya. Bahkan rambut putih di pelipisnya pun sama. Kulit manusia Gu adalah bahan utama yang digunakan untuk memurnikan Gu menggunakan kulit manusia. Faktanya, transformasinya bersifat komprehensif. Tidak hanya kulitnya, tapi juga rambut, warna pupil, bentuk tulang, bahkan luka lama pun bisa tertiru dengan jelas. Giao melihat ke arah Fang Yuan saat ini, sepertinya dia sedang melihat orang mati yang hidup kembali. Kamu, siapa kamu? Dia menatap Fang Yuan, tatapannya dipenuhi kewaspadaan dan kewaspadaan. Fang Yuan tersenyum, berkata dengan hangat, saya berkata, saya Chang San Yin. Apakah kamu pikir aku bodoh? Saya melihat keseluruhan prosesnya dengan mata kepala sendiri. Anda adalah orang luar, jangan gunakan aksen dataran utara kami untuk berbicara. Gadis itu berteriak, dia tidak tahan lagi, ekspresinya menunjukkan tanda-tanda kegilaan. Fang Yuan menatapnya dengan tatapan membara, wajahnya menunjukkan perubahan-perubahan dalam hidup, dia menghela nafas secara emosional. Gadis kecil, jangan khawatir, aku tidak punya niat buruk terhadapmu. Saya memang Chang San Yin, sejak kita bertemu, saya tidak berbohong kepada Anda. Lalu, lalu bagaimana kamu menjelaskan semua yang baru saja terjadi? Gadis itu bertanya. Fang Yuan mengangkat kepalanya, tatapannya melewati gadis itu, menatap ke langit. Tatapannya seperti asap, dia berbicara dengan nada mengenang, gadis kecil, pernahkah kamu mendengar tentang kerasukan jiwa? Kepemilikan jiwa, Geyao sedikit terkejut, tatapannya berkedip dan nadanya tidak yakin, kamu berbicara tentang kepemilikan jiwa. Fang Yuan berbicara perlahan, menjelaskan dengan sikap lembut, sepertinya Anda pernah mendengarnya. Itu benar, aku berada di ambang kematian, dan tanpa ada yang menyelamatkanku, aku hanya bisa menggunakan metode ini dan melarikan diri dengan jiwaku. Padang rumput beracun tertutup awan gelap sepanjang tahun, matahari tidak terlihat, sehingga jiwaku bisa bebas berkeliaran di sini. Saya berkelana selama lebih dari 20 tahun sebelum menemukan kesempatan untuk memiliki guru-gu dari luar. Saat aku menggunakan cacinggu untuk berteleportasi ke sini, aku kebetulan bertemu denganmu. Apakah begitu? Apakah benar hal itu merupakan masalahnya? Hehehe, jika aku ingin menyakitimu, aku pasti sudah membunuhmu sejak lama, mengapa aku membiarkanmu mengikutiku dan bahkan mengajarimu cara bertarung? Meskipun kamu mengatakan itu, jika aku ingin menjagamu, aku tidak akan membiarkanmu melihat hal-hal ini. Anda adalah penduduk asli dataran utara, saya, Chang San Yin yang agung, tidak akan begitu hina untuk menumpangkan tangan saya pada gadis kecil seperti Anda. Mengapa saya baru berhasil setelah lebih dari 20 tahun? Itu karena aku tidak bersedia membantai orang dataran utara demi keegoisanku sendiri. Gadis kecil, kamu tidak akan menyerangku karena orang luar, kan? Senyuman Fang Yuan seperti matahari, nadanya penuh dengan kebenaran. 438 Giao perlahan-lahan menurunkan kewaspadaannya, kata-katamu sepertinya masuk akal. Jika Anda benar-benar Chang San Yin, maka Anda adalah pahlawan dataran utara. Untuk orang luar, saya tidak akan mempersulit Anda. Tapi bagaimana Anda membuktikan identitas Anda? Fang Yuan tersenyum ringan, ekspresinya berubah saat dia menunjukkan arogansi seorang ahli senior, saya, Chang San Yin, tidak akan pernah mengganti nama saya, saya adalah saya, mengapa saya perlu membuktikan diri? Gadis kecil, jika kamu ingin pergi sekarang, aku tidak akan menghentikanmu. Tindakan Fang Yuan yang melepaskan kendali hanya untuk menggenggamnya berhasil menggoyahkan kecurigaan Giao, membuatnya ragu-ragu. Fang Yuan memukul saat setrika masih panas, gadis kecil, kamu berhak untuk waspada terhadap orang lain. Tapi coba pikirkan, dalam perjalanan ke sini, berapa besar kemungkinan aku membunuhmu? Jangan membicarakan hal lain, cukup terbang di udara. Selama aku melepaskannya, kamu akan jatuh ke bumi dan mati tanpa ragu. Apakah saya melakukan itu? Bertemu satu sama lain adalah takdir, karena kalian punya keberanian untuk melarikan diri, kenapa kalian tidak berani menghadapiku? Giao terdiam. Fang Yuan mengamati ekspresinya dan tahu bahwa ini sudah waktunya, maka dia menambahkan, ikuti aku, kamu masih muda, tidak aman bagimu sendirian di kedalaman padang rumput beracun. Bukankah kamu sudah memberitahuku sebelumnya untuk menemukan pohon wilau salju? Anda ingin mendapatkan gu pencuci salju dari pohon wilau salju dan membawanya kembali ke suku untuk memberikan kontribusi besar yang terguna mengimbangi pernikahan ini. Sejujurnya, hal ini tidak realistis. Satu atau dua pencucian salju Gu tidak dapat mengubah situasi. Kebetulan, aku juga membutuhkan gu pencuci salju, aku akan membawamu ke pohon wilau salju dan menangkap gu pencuci salju, lalu aku akan mengikutimu pulang dan meyakinkan ayahmu. Bagaimana menurutmu? Benar-benar, mata Giao berbinar, saya ingat ayah paling mengagumi Anda, mengatakan bahwa Anda adalah pahlawan yang hebat. Ahbah pasti akan mendengarkan apa yang kamu katakan. Tapi untuk apa Anda membutuhkan gu pencuci salju? Ibumu sudah meninggal. Mendesah. Nada suara Fang Yuan suram, dia memasang ekspresi kesepian. Dia terlebih dahulu menundukkan kepalanya sebelum tersenyum pahit, tentu saja aku tahu, 20 tahun yang lalu, ibuku meninggal karena racun. Aku tidak bisa menemukan gu pencuci salju dan kembali tepat waktu, itu adalah tindakan tidak berbakti bagiku. Tahukah Anda, selama 20 tahun ini, pencucian salju Gu telah menjadi obsesi saya. Aku harus menangkap seekor, lalu berlutut di makam ibuku dan bertobat padanya. Mengatakan demikian, air mata Fang Yuan mengalir. Gadis muda itu melihat air mata Fang Yuan dan sepenuhnya mempercayai kebohongan Fang Yuan. Dia merasa sakit hati dan terhibur, Senior Chang San Yin, ini bukan salahmu. Itu semua karena hatu Gu terkutuk itu. Jangan katakan lagi, ayo pergi. Fang Yuan melambaikan tangannya dan berjalan ke depan. Maaf, aku salah bicara. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Giao merasakan gelombang rasa bersalah. Dia bergegas menyusul Fang Yuan dan meminta maaf di belakangnya. Fang Yuan menghibur gadis itu dan berhasil membuat Giao semakin merasa bersalah. Keduanya terus berjalan lebih jauh ke padang rumput beracun, kabut ungu beracun semakin tebal, bahkan binatang buas tahan racun seperti serigala janggut beracun jarang muncul. Setelah 2 hingga 300 li, Fang Yuan dan Giao tidak punya pilihan selain menggunakan cacing gu mereka untuk mendetoksifikasi racun. Setelah 5 hingga 600 li berikutnya, kabut ungu beracun menjadi setebal dinding, hingga orang bahkan tidak dapat melihat jari mereka sendiri. Burung pipit kabut milik Giao, Gu, sudah kehilangan pengaruhnya dalam situasi ini. Tapi Fang Yuan sudah siap, dia masih bisa mengamati radius beberapa ribu langkah. Senior Chang San Yin, ayo kembali. Atau jika kita mengubah arah, kita mungkin akan bertemu dengan pohon willow salju. Jika kita masuk lebih dalam lagi, aku khawatir, wajah Giao berubah menjadi ungu, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tapi Fang Yuan menggelengkan kepalanya dan menolak saran ini, bersikeras untuk terus maju. Gadis muda itu tidak jelas, tetapi Fang Yuan mengerti, pohon willow salju ini perlu tumbuh di lingkungan yang beracun. Dan padang rumput beracun ini juga memiliki asal-usul yang bagus. Di bagian terdalam dari padang rumput beracun, ada tanah terberkati tempat tinggal peringkat 7 Gu Immortal Si Yan Ran, yang dikenal sebagai Lady Poison Scorpion. Di tanah yang diberkati Zidu, ada banyak rumput beracun dan rawa-rawa besar. Ada sejumlah besar binatang beracun yang hidup di dalamnya, dan sejumlah besar Gu Beracun dibiakkan. Ketika binatang beracun ini terakumulasi, toksisitasnya begitu kuat sehingga bahkan tanah yang diberkati pun tidak dapat menahannya. Jadi, setiap beberapa tahun, pintu masuk tanah yang diberkati akan terbuka dan melepaskan gas beracun yang pekat di dalamnya. Sebagian besar gas beracun ini akan berubah menjadi kabut beracun berwarna ungu di padang rumput beracun. Di beberapa negeri yang diberkati, makhluk hidup terendah akan mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Jadi, ada sejumlah besar serigala berjanggut beracun di padang rumput beracun. Seiring berjalannya waktu, lingkungan di sekitar tanah terberkati racun ungu mengalami perubahan yang menggemparkan. Awan gelap menutupinya sepanjang tahun, tidak ada cahaya yang terlihat. Kabut ungu masih tersisa, menyiksa makhluk hidup. Tumbuhan rumput beracun dalam jumlah besar. Di tanah yang agak busuk, serigala berjanggut beracun mengamuk, menyebabkan padang rumput ini menjadi zona terlarang bagi makhluk hidup. Itu disebut padang rumput beracun oleh manusia dengan penuh hormat. Di tengah padang rumput beracun terdapat tanah yang diberkati sidu. Dan lokasi Fang Yuan saat ini berada di tengah padang rumput beracun. Di bagian dalam padang rumput, kabut beracun berkumpul sepanjang tahun, dan sejumlah besar pohon wilau salju tumbuh. Fang Yuan jelas dalam hatinya, kalau terus begini, selama dia bertahan dan bergerak maju, dia pasti akan melihat pohon wilau salju. Sesuai dugaannya, setelah keduanya bergerak maju beberapa ratus langkah, Fang Yuan menemukan pohon wilau salju. Pohon wilau salju tingginya 20 kaki, cabang-cabangnya lebat dan batangnya hitam seperti tinta, tetapi ribuan cabang pohon wilau yang menggantung berwarna putih bersih seperti salju. Dalam kabut ungu tebal, tampak mulia dan suci. Fang Yuan membawa Geyao ke pohon wilau salju, dan gadis muda itu segera berteriak gembira. Keduanya mulai mengamati dengan cermat dedaunan seputih salju di dahan pohon wilau. Segera, Geyao menemukan salah satu daunnya telah berubah menjadi gu. Ini adalah gu pencuci salju, cacing gu peringkat 4 yang tak ternilai harganya. Kemampuan detoksifikasi gu snow wash sangat luar biasa, dan diakui secara luas oleh para master gu di dataran utara. Keduanya mencari dalam waktu lama dan menemukan tiga gu pencuci salju. Fang Yuan hanya mengambil satu, dan memberikan dua lainnya kepada Geyao, membuat gadis muda itu diam-diam berterima kasih. Setelah menyimpan gu pencuci salju, Fang Yuan mengeluarkan manik hitam dari dadanya. Perjalanan abadi-abadi gu tersegel di dalamnya, dan pada saat ini, ia diam-diam memancarkan aura gu abadi. Aura ini tidak menghilang dalam waktu lama, dan dapat dengan mudah dideteksi oleh gu immortals. Sudah waktunya, Fang Yuan menghendaki, dan memanggil gu dari celahnya. Dia segera menuangkan esensi purba ke dalamnya, dan gu ini berubah menjadi lemari besi merah, menyegel manik hitam dengan kuat. Segera, aura gu abadi diisolasi, dan tidak ada sedikitpun jejaknya yang bocor. Ini adalah gu unik untuk lantai yang diperoleh Fang Yuan di Gunung Sanca, Kabinet Besi Gu. Fang Yuan membawa lemari besi, dan kembali melalui jalan asal mereka bersama Geyao. Setelah berjalan sejauh dua hingga tiga ratus li, Fang Yuan berhenti, dan mengeluarkan Raja Bunga Perbendaharaan Bumi, Gu, menempatkan lemari besi di tengah bunga, dan menanamnya jauh di bawah tanah. Gu ini berada di peringkat lima, dan Fang Yuan kesulitan menanamnya. Esensi purbanya tidak cukup efektif, dan dia hanya bisa menyerap batu Yuan sambil menuangkan esensi purba secara perlahan. Dia membutuhkan waktu lebih dari empat jam untuk menyelesaikan tugasnya. Fang Yuan pernah membuka warisan biksu bunga anggur di Gunung Qingmao. Yang terakhir adalah mengubur bunga perbendaharaan bumi Gu, dan menyembunyikan cacing Gu. Gu bunga perbendaharaan bumi hanyalah Gu peringkat dua, dan seiring dengan kemajuannya, ia akan menjadi Raja Bunga Perbendaharaan Bumi peringkat lima. Ketika Raja Bunga Perbendaharaan Bumi mekar penuh, ukurannya sepuluh kali lebih besar dari bunga perbendaharaan bumi. Kelopak bunga berwarna emas tua lembut seperti sutra, dan inti bunganya berupa cairan emas tua. Namun ketika kuncup bunga Raja Bunga Perbendaharaan Bumi tertutup seluruhnya, seluruh tubuhnya menjadi lebih kecil dari kepalan tangan bayi. Itu benar-benar tersembunyi jauh di bawah tanah, dan tidak mengungkapkan aura apapun. Fang Yuan menanam Raja Bunga Perbendaharaan Bumi, dan dengan hati-hati menghancurkan semua jejaknya di tanah. Pada titik ini, dia dapat dianggap telah benar-benar menyembunyikan perjalanan abadi-abadigu. Bukaan Fang Yuan tidak bisa menyimpan perjalanan abadi-abadi, jadi dia hanya bisa menggunakan metode ini, dan menguburgu abadi di sini, untuk menggunakannya di masa depan. Di padang rumput yang luas ini, siapa yang mengira bahwa Dewa Abadi yang sangat berharga tersembunyi di sini? Tapi ada kekurangannya, Gu Abadi meninggalkan jejak aura. Aura ini tidak memudar, dan dapat menarik perhatian para Dewa Gu. Jadi, di sepanjang jalan, Fang Yuan sesekali menyegel Gu Abadi untuk mencegah Dewa Abadi mencarinya. Tetapi kemungkinannya tidak terlalu tinggi, kecuali jika Gu Immortal memiliki Fu Immortal Investigasi, dan Gu Immortal ini dapat menembus tanah, dan mencari ratusan Li di bawah tanah. Jika perjalanan abadi-abadi benar-benar ditemukan oleh Dewa Abadi, dan dibawa pergi, Fang Yuan hanya bisa menyalahkan kesialannya. Namun meski begitu, dia tidak akan membawa perjalanan abadi-abadi bersamanya. Dibandingkan dengan Immortal Gu, dia merasa hidupnya lebih berharga. Setelah mengubur Raja Bunga Perbendaharaan Bumi Gu, keduanya terus berjalan kembali ke medan perang itu. Di sini, Fang Yuan mengubah arahnya, dan tidak mengikuti jalan semula kembali. Sebaliknya, dia pergi ke arah lain, dan menggunakan kembalinya hati Gu Yao untuk membimbingnya. Perjalanan pulang tidak mulus, selama periode ini, Fang Yuan dan Gu Yao beberapa kali diserang oleh kelompok serigala. Tiga atau empat kali, mereka bertemu dengan seribu kelompok serigala, dan Fang Yuan hanya bisa membawa Gu Yao dan terbang ke langit untuk menghindari bencana. Ketika mereka berdua berhasil keluar dari Poisonous Grassland dengan selamat, kesulitan dan hambatan yang mereka hadapi jauh lebih kecil. Di depan mereka, seratus serigala berjanggut beracun menerkam ke arah Fang Yuan dan Gu Yao. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, dia tidak kaget, tapi malah bahagia. Dia mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit, melihat ke bawah dan menunjuk. Perbudakan serigala Gu, pergi. Perbudakan serigala peringkat dua Gu berubah menjadi gumpalan asap biru, jatuh dan menutupi seratus raja serigala buas. Raja serigala seratus binatang itu berjuang keras, jiwanya memancarkan perlawanan yang kuat. Namun menghadapi kekuatan seratus jiwa manusia Fang Yuan, ia dengan cepat dikalahkan. Melolong, melolong. Ketika Fang Yuan mendarat di padang rumput, seratus raja serigala buas ini mengibaskan ekornya seperti anak anjing, berputar-putar di sekitar kaki Fang Yuan. Kelompok serigala yang dibawanya juga tidak bergerak di bawah komandonya, dan menjadi antek-antek Fang Yuan. Ini adalah kelompok serigala kedua yang ditundukkan Fang Yuan. Dengan demikian, kekuatan Fang Yuan menjadi lebih kuat, dan kelompok serigala di sekitarnya juga menjadi lebih besar. Perjalanan melarikan diri tanpa disadari telah berubah menjadi jalan-jalan santai di taman. Ketika kelompok serigala di sekitar Fang Yuan bertambah menjadi lebih dari dua ribu, dan dengan empat ratus raja serigala buas, padang rumput beracun tidak lagi menakutkan. Dengan menetapnya ibu kota, Fang Yuan mulai menangani cacinggu yang datang dari perbatasan selatan. Orang-orang dataran utara adalah xenofobia, dengan penampilan aslinya, dia akan dikucilkan dan waspada kemanapun dia pergi, dan tidak nyaman baginya untuk melakukan apapun. Dan cacinggu perbatasan selatan ini adalah kelemahan terbesar yang mengungkap identitasnya. Fang Yuan yang berhati-hati tidak akan membiarkan kekurangan ini ada. 439 Padang rumput beracun yang luas dan tak terbatas menjadi semakin gelap di malam hari. Angin bersiul di telinga mereka, serigala melolong entah dari mana, seperti jeritan hantu. Api unggun menyala di padang rumput. Geyao bersandar di api unggun, perlahan-lahan menghilangkan rasa dingin di tubuhnya. Ada panci di atas api unggun, di dalamnya ada sup daging yang harum. Geyao menelan ludahnya, merasa semakin lapar. Akhirnya, dia menelan ludahnya dan bertanya pada Fang Yuan, senior Chang San Yin, apakah sepanci sup daging ini sudah siap? Fang Yuan duduk di hadapan gadis muda itu, keduanya dipisahkan oleh api unggun. Jangan terburu-buru, daging ini baru dimasukkan ke dalam panci, perlu menunggu airnya mendidih. Setelah itu, jika daging di dalamnya sudah benar-benar empuk, akan menarik untuk disantap. Fang Yuan mengeluarkan cangkir perspektif bergerak Gu sambil berkata dengan jelas. Oh, kita masih harus menunggu lama. Geyao cemberut, wajah cantiknya di bawah cahaya api, bersama dengan jubah panjang padang rumput dan aksesoris indah, memamerkan persona uniknya. Namun pemandangan yang begitu indah tidak membuat tatapan Fang Yuan berhenti sejenak. Pandangannya terfokus pada cangkir perspektif bergerak Gu di tangannya. Ialah perspektif bergerak Gu adalah Gu peringkat 5. Namun di dataran utara, peringkatnya ditekan ke peringkat 4. Dari segi kapasitas, ia bahkan lebih lemah dibandingkan Gu peringkat 4. Dalam hal pemberian makanan, harganya sangat mahal, menduduki puncak peringkat 5 Gu. Dalam hal pengeluaran esensi purba, itu hampir tidak bisa diterima. Tetapi mengapa Fang Yuan tidak memilih yang lain, melainkan memilihnya, menghabiskan begitu banyak tenaga dan sumber daya untuk memperbaikinya. Itu karena itu berasal dari Yang Mulia Iblis Surga Pencuri. Yang Mulia Iblis Surga Pencuri mencuri dari langit dan bumi, dia adalah Yang Mulia Terkaya dalam sejarah. Dia menghabiskan seluruh upaya hidupnya untuk menemukan gua luar angkasa yang legendaris. Gua luar angkasa pertama kali tercatat dikurang dari-kurang dari The Legends of Renzu lebih besar dari lebih besar dari, gua luar angkasa adalah tanah terlarang yang sejajar dengan sungai waktu. Di sungai waktu, ada banyak cacing gu jalur waktu. Dan di dalam gua luar angkasa, ada cacing gu jalur luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya. Itu menghubungkan lima wilayah, bersembunyi di tempat yang tidak diketahui. Membuka pintu gua luar angkasa, seseorang dapat langsung mencapai tempat lain di dunia. Pintu yang menuju ke sana disebut juga pintu luar angkasa. Pintu luar angkasa ada di mana-mana, bisa dicelah kecil jari, atau bisa menutupi langit yang luas. Selama masih ada ruang, pasti ada pintu menuju gua. Namun sejak zaman dahulu, sangat sedikit orang yang mampu menemukan gua void, apalagi memasukinya. Sepanjang sejarah umat manusia, hanya satu orang yang masuk dan keluar. Yang Mulia Iblis Surga Pencuri sedang meneliti resep cangkir bergerak gu, dia ingin memasukkan gu cangkir bergerak ini ke dalam gua luar angkasa, dan mengeluarkan cacing gu liar di dalam gua luar angkasa. Namun dia gagal, namun dia berhasil. Lebih dari 400 tahun kemudian, tanah terberkatinya digali oleh seseorang, para dewa gu dari berbagai penjuru memperebutkannya. Resep dari perspektif bergerak gu juga tersebar luas, efeknya yang kuat dengan cepat membuatnya populer di lima wilayah, dan dipuja oleh dewa gu yang tak terhitung jumlahnya. Fang Yuan mengeluarkan naga emas gu dari celahnya. Naga emas peringkat 4 gu telah ditekan ke peringkat 3. Setelah terbang, ia memasuki perspektif bergerak gu. Fang Yuan menuangkan esensi purba dalam jumlah besar ke dalam perspektif bergerak gu. Cangkir itu, yang bagian atasnya berwarna emas dan bagian bawahnya berwarna perak, segera memancarkan cahaya emas dan perak yang menyilaukan saat perlahan melayang di udara. Fang Yuan menarik kembali telapak tangannya, lalu perlahan mendorong cangkir di depannya. Perspektif bergerak gu bergerak maju, sebelum mulai menghilang, pertama di tepian, lalu lebih dari setengahnya, hingga sepenuhnya menghilang ke udara. Giao berdiri, matanya terbuka lebar saat dia melihat pemandangan ini dengan takjub. Pada saat yang sama, jauh di benua tengah, di tanah terberkati Hu Immortal. Little Hu Immortal merasakan sesuatu, dia berteleportasi ke ruang rahasia di Istana Danghun. Di ruang rahasia, perspektif bergerak gu memancarkan cahaya menyilaukan saat melayang di udara. Seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata, ia perlahan bergerak maju, sebelum menghilang ke udara. Ketika perspektif bergerak gu benar-benar lenyap, Fang Yuan perlahan merentangkan telapak tangannya, dan terus menuangkan esensi purbanya. Tiba-tiba, setitik cahaya emas dan perak muncul di udara di atas telapak tangannya. Selanjutnya, Geyao melihat ujung cangkir muncul di udara, diikuti setengah cangkir, hingga seluruh cangkir muncul di udara. Akhirnya, cahayanya menghilang, dan cacing gu berbentuk cangkir itu perlahan mendarat di telapak tangan Fang Yuan. Kesuksesan, Fang Yuan bergumam, melihat cangkir ini, dia tahu bahwa masalah ini bukan di luar kendalinya. Senior Chang San Yin, apa yang kamu lakukan? Eh, ada yang salah dengan gu ini. Geyao berjalan beberapa langkah menuju Fang Yuan, sangat penasaran. Apa yang salah? Fang Yuan tersenyum ringan, mengeluarkan batu Yuan dan dengan cepat memulihkan esensi purbanya. Geyao tidak berbicara, dia hanya menatap ke arah cangkir perspektif bergerak gu. Tiba-tiba, matanya bersinar saat dia berteriak, gu ini berbeda, tadinya emas di atas dan perak di bawah, tapi sekarang perak di atas dan emas di bawah. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak. Itu benar. Tidak hanya ada satu perspektif bergerak gu, tapi ada dua. Dari kedua gu ini, yang satu memiliki atasan emas dan bawahan perak, sedangkan yang lainnya memiliki atasan emas dan atasan perak. Hanya ketika keduanya membentuk satu set, maka itu akan menjadi gu perspektif bergerak yang lengkap. Sebelum Fang Yuan pergi, dia membawa satu dan menempatkan yang lainnya di tanah terberkati Hu Immortal. Ketika dia menyuntikkan esensi purba, dua perspektif bergerak gu memasuki gua luar angkasa pada saat yang sama, dan menyelesaikan pertukaran di dalam gua luar angkasa. Orang yang berada di tanah yang diberkati datang ke sisi Fang Yuan. Adapun piala Fang Yuan dengan naga emas gu, dikembalikan ke tanah terberkati Hu Immortal. Saat itu, Yang Mulia Iblis Surga Pencuri ingin menggunakan perspektif bergerak gu untuk mencuri cacing gu di gua luar angkasa. Dia gagal, dia tidak mencapai tujuannya. Namun perspektif bergerak gu, pada level yang berbeda, meraih kesuksesan besar. Dengan menggunakan gua luar angkasa yang ada di mana-mana, sepasang gu perspektif bergerak dapat menyelesaikan pertukaran di dalam gua luar angkasa, sehingga membentuk transportasi sumber daya. Dan yang lebih penting, itu hanya peringkat lima, itu bukan satu-satunya gu abadi. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, selama perang kacau di lima wilayah, perspektif bergerak gu menjadi cacing gu yang wajib dimiliki oleh semua kekuatan. Bahkan gu immortals berlomba-lomba untuk menggunakannya. Fang Yuan mengeluarkan surat dari gu perspektif yang bergerak ini. Surat itu secara alami ditulis oleh Little Hu Immortal, menggambarkan situasi saat ini di tanah yang diberkati. Fang Yuan hanya menghabiskan lima hingga enam hari di padang rumput beracun, tetapi sebulan telah berlalu di tanah yang diberkati Hu Immortal. Surat itu mengatakan bahwa selain gunung Danghun, tanah yang diberkati itu baik-baik saja. Cran Gate menyarankan transaksi lain, tetapi Little Hu Immortal dengan bijaksana menolaknya sesuai dengan instruksi Fang Yuan. Jika transaksi meningkat, kemungkinan Cran Gate mengetahui bahwa Fang Yuan tidak berada di tanah yang diberkati akan lebih tinggi. Fang Yuan berada di dataran utara, tapi dia khawatir dengan tanah yang diberkati. Dengan menggunakan perspektif bergerak gu untuk bertukar surat, dia bisa memanipulasi situasi di balik layar, dan menjaga orang-orang yang memiliki motif tersembunyi untuk berhasil. Fang Yuan melihat surat itu dan langsung menjawab. Ge Yao bingung, dia tidak mengenali kata-kata benua tengah. Bersamaan dengan surat ini, Fang Yuan memasukkan gu tiga peringkat empat, gu mantel emas, gu pengisi daya tabrakan, dan gu sayap tulang. Semakin banyak benda yang ada, semakin banyak esensi purba yang dikeluarkan saat menggerakkan perspektif gu. Faktanya, jarak antara kedua cangkir tidak ada hubungannya dengan itu. Ini karena perspektif bergerak gu memiliki konsep mistis, memanfaatkan gua luar angkasa, sebuah jalur mistis terlarang. Upaya Fang Yuan sebelumnya hanyalah sebuah ujian. Setelah memastikan bahwa gu perspektif bergerak dapat bekerja secara normal, dia mulai mengembalikan cacing gu perbatasan selatan ke tanah terberkati Hu Immortal, dan membiarkan Hu kecil abadi memberi makan mereka. Di tanah yang diberkati, Little Hu Immortal sedang berbaring di atas meja, menatap udara dengan matanya yang cerah. Naga emas gu dalam perspektif bergerak gu di atas meja telah diambil olehnya. Tiba-tiba, perspektif bergerak gu melayang dan kembali ke gua luar angkasa. Selanjutnya, ia berganti ke yang lain, mendarat di atas meja. Little Hu Immortal dengan cepat mengeluarkan item dalam perspektif bergerak gu, dan melihat jawaban Fang Yuan, dia sangat gembira, berteriak, balasan guru. Dengan demikian, cairan primeval di celah Fang Yuan hampir habis lagi. Dia tidak punya pilihan selain memegang batu Yuan itu lagi, untuk mengisi kembali esensi purbanya. Ge Yao berdiri di samping, perlahan menyadari ada yang tidak beres. Keingin tahuannya muncul, dan dia menanyakan beberapa pertanyaan lagi. Tapi Fang Yuan hanya tersenyum, tidak menjawabnya secara langsung. Huff, bertingkah misterius sekali, apa hebatnya itu? Gadis muda itu cemberut, dengan marah kembali ke tempat duduk aslinya. Dia duduk, mengerutkan kening sambil menatap Henry Fang dengan marah. Fang Yuan mengabaikannya, membuat Ge Yao semakin marah. Dia telah disayangi oleh ayahnya sejak muda, dan merupakan kecantikan sukunya, tidak ada yang berani meremehkannya. Tapi Fang Yuan mengabaikannya sepanjang jalan. Banyak pria muda yang mengejarnya dengan penuh semangat, memicu sifat arogannya. Ge Yao menatap Fang Yuan beberapa saat, tetapi Fang Yuan memulihkan esensi purbanya, dan terus menggerakkan cangkir perspektif lagi, masih mengabaikannya. Suasana hati cemberut gadis dataran utara ini berangsur-angsur hilang. Bagaimanapun, dia adalah Chang San Yin, dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan orang-orang bodoh dan dangkal itu. Orang macam apa aku ini di matanya. Saya hanyalah seorang junior yang dia temui secara kebetulan. Memikirkan hal ini, Ge Yao mau tidak mau merasa berkecil hati, melihat profil samping Fang Yuan, mau tak mau dia menjadi linglung. Fang Yuan menggunakan gu kulit manusia untuk mengubah wajahnya. Penampilan unik pria dataran utara lebih sesuai dengan kecantikan Ge Yao. Ketika Chang San Yin masih muda, dia adalah salah satu dari sedikit pemuda tampan di suku Chang. Ciri wajahnya biasa saja, hidungnya mancung, mata coklatnya dalam, dan bibir tipisnya mengerucut, diam-diam menunjukkan kepribadiannya yang kuat. Rambutnya yang sudah agak putih, menunjukkan perubahan-perubahan seorang pria dewasa, itu merupakan daya tarik yang kuat bagi gadis muda itu. Api unggun bergoyang mengikuti angin, cahaya api menyinari wajah Fang Yuan, memperlihatkan oranya yang tegas dan mantap. Pikiran Ge Yao berangsur-angsur melayang, pikirnya, orang seperti apa Fang Yuan itu. Keterkejutan saat pertama kali bertemu, kehangatan saat dia tersenyum, kebijaksanaan saat memberikan petunjuk, keberanian yang tak tertandingi dalam pertempuran, dan dinginnya saat dia mengupas kulitnya. Pemandangan ini terlintas di benak gadis muda itu, kesannya begitu dalam hingga terukir di lubuk hatinya yang paling dalam. Bagaimana dengan masa lalunya? Ge Yao mau tidak mau berpikir? Masa lalu Chang San Yin sudah menjadi legenda seorang pahlawan, tersebar luas di dataran utara. Banyak orang menghormatinya, mencintainya, dan menganggapnya baik. Ketika ia masih muda, ia adalah harapan masa depan suku Chang. Dia menjadi terkenal sejak awal, keterampilan manipulasi serigala terbaiknya membuat orang memandangnya dari sudut pandang yang berbeda. Yang terpenting, dia jujur, adil, murah hati, dan ramah, dia tidak pernah menindas yang lemah, berbakti kepada orang tuanya, dan membantu anggota sukunya dalam kesulitan. Pada saat yang sama, ia memiliki rasa persaudaraan yang kuat, mempertaruhkan nyawanya berkali-kali untuk melindungi tanah airnya, dan memberikan kontribusi besar kepada suku Chang. Dia menikah dengan seorang istri cantik, namun menghadapi pengkhianatan dari teman masa kecilnya. Takdir yang tak kenal ampun menyebabkan pria ini kehilangan ibunya, saudara angkatnya, istrinya yang cantik, bahkan nyaris kehilangan nyawanya. Tapi dia selamat pada akhirnya. Mengandalkan kerja kerasnya sendiri, dia berjuang keluar dari jurang kematian, menciptakan keajaiban yang tak terbayangkan. Pria ini memikul rasa sakit yang tak ada habisnya di bahunya, dan tersembunyi di kegelapan ada bekas luka yang tak terhitung jumlahnya. Giao memikirkan hal ini dan memiliki keinginan untuk memeluk Fang Yuan, menggunakan kehangatannya untuk menghibur serigala yang terluka ini, mantan Raja Serigala. Api unggun berkedip-kedip, kayunya berderak. Tatapan Giao pada wajah Fang Yuan menjadi semakin penuh kasih sayang, lambat laun tidak bisa melepaskan diri. Dalam hangatnya cahaya api, ada semacam emosi yang muncul dan tumbuh di hati gadis muda itu. Ketika Fang Yuan menyelesaikan pertukaran cangkir ini dan mulai mengeluarkan batu purba untuk menyerap esensi purba, dalam hati Giao membuat keputusan paling penting dalam hidupnya. Dia tiba-tiba berdiri, berteriak pada Fang Yuan, Fang Yuan, Jadilah suamiku. Suaranya melintasi padang rumput luas di tengah malam, menyebar jauh. Apa katamu? Fang Yuan mengerutkan kening, bahkan dengan pengalamannya selama 500 tahun, dia tidak menyangka gadis muda itu tiba-tiba berubah pikiran. Setelah bereaksi, dia tersenyum, jangan main-main, gadis kecil, saya seniormu. Berdasarkan usia, saya 20 tahun lebih tua dari Anda, anak saya cocok untuk Anda. 440. Tidak, Chang San Yin, aku menginginkanmu. Suara Giao nyaring dan jelas. Di bawah cahaya api unggun, matanya bersinar terang, menatap Fang Yuan dengan emosi yang dalam. Chang San Yin, kamu adalah pahlawan padang rumput yang luas, semua orang tahu namamu. Anda adalah pria yang layak untuk mempercayakan hidup saya. Usia tidak menjadi masalah. Saat itu, ketika leluhur tua matahari raksasa berusia seribu tahun, bukankah dia masih menikahi banyak gadis muda setiap tahunnya? Ekspresi Fang Yuan merosot, baiklah, berhentilah main-main. Giao menghentakkan kakinya, meninggikan suaranya, saya tidak main-main. Chang San Yin, setelah mengikutimu begitu lama, hatiku sangat tertarik padamu. Baru saja, aku menyadari bahwa aku telah benar-benar jatuh cinta padamu. Aku bersedia memberikan diriku dan segalanya untukmu, terimalah. Nona muda, saya sudah punya istri. Fang Yuan menghela nafas, ekspresinya rumit. Giao segera menggelengkan kepalanya, istrimu sudah menikah lagi. Bahkan jika kamu membawanya kembali, aku tidak keberatan. Aku tidak menginginkan posisi istri utama, aku bisa menjadi selirmu. Leluhur tua matahari raksasa memiliki ratusan ribu selir, namun ia hanya memiliki satu istri utama. Namun penolakan Fang Yuan tegas, saya tidak akan menikah lagi. Hatiku sudah terdiam, seperti padang rumput beracun ini. Anda terlalu muda, Anda tidak dapat memahami perasaan ini. Selama berhari-hari di dalam perut serigala, saya tidak bisa bergerak sama sekali, saya merasakan sakit yang luar biasa. Ketika jiwaku melayang di padang rumput yang luas, aku melayang dari satu tempat ke tempat lain, namun kondisi mentalku berangsur-angsur membaik. Saya teringat masa lalu saya, saya menyaksikan hidup dan mati banyak orang. Penderitaan dan kebahagiaan di kehidupan masa laluku tidak bisa lagi masuk ke dalam hatiku. Saya akan memulai hidup baru, saya adalah Chang San Yin yang baru, saya bahkan tidak akan kembali ke suku Chang. Kalau begitu datanglah ke suku Geku. Mata Geyao berbinar. Dia sangat tulus dalam undangannya, tetapi Fang Yuan tetap menolak, tidak menunjukkan tanda-tanda akan tergerak. Ubah San Yin, apakah hatimu terbuat dari batu? Apakah kamu masih meragukanku? Jangan bilang kamu ingin aku menjadi seperti golem itu dan menggali hatiku untuk kamu lihat. Geyao memohon dengan lembut, matanya merah, dia sangat sedih hingga dia akan menangis. Mengaum. Pada saat ini, suara sekawanan serigala yang menyerang terdengar tidak jauh. Sekelompok besar serigala jenggot beracun tertarik oleh api dan dengan cepat mendekati Fang Yuan dan Geyao. Namun, kawanan serigala Fang Yuan juga sedang beristirahat di samping api unggun. Kedua kelompok serigala itu dengan cepat bertabrakan, terjerat satu sama lain, dan memulai pertempuran sengit. Ini adalah paket seribu serigala. Perhatian Geyao tertuju, ekspresinya serius. Di masa lalu, mereka berdua akan memilih mundur ketika mereka bertemu dengan sekelompok serigala yang begitu besar. Tapi sekarang, Fang Yuan mencibir, tidak masalah. Hari ini berbeda dari masa lalu. Kami juga mendapat bantuan dari serigala. Geyao, aku butuh bantuanmu untuk menahan raja serigala seribu binatang. Zen Yuan ku telah habis. Setelah saya mengisinya kembali, saya akan kembali untuk membantu Anda. Gadis muda itu mengangguk, tapi dia tidak segera bergerak. Sebaliknya, dia menatap Fang Yuan dengan tatapan membara. Henry Fang memandangnya, cepat pergi. Namun, Geyao mengerucutkan bibirnya dan tetap tak bergerak dengan tatapan penuh tekat. Fang Yuan hanya bisa melunakan sikapnya dan berkata dengan hangat, baiklah, izinkan saya mempertimbangkan masalah ini. Tapi aku ingin tahu jawabannya sekarang. Geyao segera menjawab. Seberkas cahaya tajam melintas di mata Fang Yuan, namun di permukaan, dia menghela nafas dan menyarankan, jika kamu bisa membunuh raja serigala seribu binatang ini sendirian, aku setuju untuk menikah denganmu. Benar-benar. He he, begitu orang dataran utara mengatakannya, bahkan angin kencang dan kuda pun tidak bisa mengejarnya. Saat ini, mata Geyao bersinar terang, N, tunggu saja. Gadis muda itu dipenuhi dengan niat bertarung, dia bergegas ke medan perang dan langsung menuju raja serigala seribu binatang. Melihat sosoknya yang pergi, senyuman di wajah Fang Yuan dengan cepat menghilang, dan tatapannya berubah dingin. Dia tidak menyangka Geyao akan begitu tersentuh olehnya. Itu hanyalah masalah cinta yang mendalam. Namun, cinta adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dan tidak bisa diprediksi dengan akal sehat. Ketika Geyao mendaki gunung Cheng Bai di Desolate Yin, dia dikejar oleh manusia batu. Menurut U003-1003 kelegenda Renzu 003-003-E. Renzu gagal menyelamatkan putra tertuanya, Ferdan Gritsun, dan pada saat terakhir kebangkitannya, dia gagal dan tersapu ke lembah Luopo oleh Rivers Flow River. Putri keduanya, Geyao Desolate Yin, mengetahui berita ini dan berusaha menyelamatkan ayahnya. Namun, untuk memasuki pintu kehidupan dan kematian, seseorang membutuhkan bantuan keberanian Gu dan keyakinan Gu. Tapi cacing Gu ini ada bersama ayahnya, Renzu. Geyao Desolate Yin tidak bisa memasuki pintu kehidupan dan kematian, tapi dia ingin menyelamatkan Renzu. Dia tidak bisa memikirkan metodenya, jadi dia hanya bisa menanyakan kognisi Gu. Kognisi Gu memberitahunya dua metode. Cara pertama adalah memasuki gua luar angkasa dan membuka pintu luar angkasa, langsung sampai di sisi Renzu. Kemudian, melalui gua luar angkasa, dia bisa keluar dari pintu kehidupan dan kematian. Namun cara ini hanya bisa menyelamatkan jiwa Renzu, tidak bisa menghidupkannya kembali. Metode kedua adalah mendaki ke puncak gunung Chengbai dan menemukan satu-satunya Gu yang sukses. Selama dia membuat keinginan untuk menyukseskan Gu, Geyao Desolate Yin akan mampu menyelamatkan Renzu dan menghidupkannya kembali. Geyao Desolate Yin mengetahui keberadaan gua luar angkasa sejak lama, tetapi dia tidak dapat menemukan cara untuk memasukinya. Terlebih lagi, dia ingin menghidupkan kembali ayahnya, jadi dia datang ke gunung Chengbai. Gunung Chengbai tidak tinggi, hanya berupa gundukan kecil. Itu sangat istimewa, terdiri dari miliaran, kerikil. Kerikil, ini sebenarnya adalah Gu yang gagal. Masih ada satu-satunya Gu yang sukses, yaitu di puncak gunung Chengbai. Gu Yue Desolate Yin sampai di kaki gunung dan mulai mendaki gunung Chengbai. Gerakannya membangunkan cinta Gu di dekatnya yang sedang tidur. Love Gu terusik dari mimpi indahnya, ia geram dan ingin membalas dendam pada Gu Yue Desolate Yin. Ia menggunakan kekuatan uniknya untuk menerangi batu. Batu itu memperoleh kehidupan karena cinta, berubah menjadi manusia batu. Manusia batu itu tinggi dan perkasa, tubuhnya dilapisi emas, perak, tembaga, dan besi, sangat indah dan mempesona. Setelah Rokman lahir, hal pertama yang dilihatnya adalah Gu Yue Desolate Yin. Dia terkejut dengan penampilan abadi surgawinya dan langsung terpesona oleh kecantikannya. Dia mengikuti Gu Yue Desolate Yin sepanjang jalan, melihat punggungnya yang anggun, hatinya dipenuhi dengan cinta. Akhirnya, dia tidak dapat menahan diri lagi, dia berlari ke depan Gu Yue Desolate Yin dan menghentikannya, sambil berteriak keras, wanita cantik, penampilanmu sangat mempesona, sosokmu sangat anggun, temperamenmu sangat mulia. Saat aku melihatmu, aku ditundukkan olehmu. Kamu adalah cintaku, mohon belas kasihan dan terimalah cintaku padamu. Manusia Rok itu memiliki tubuh yang agung, sepenuhnya menghalangi jalan Gu Yue Desolate Yin. Gu Yue Desolate Yin sedikit mengernyit, dia mengamati manusia Rok di depannya, dan berkata dengan dingin, cinta, apa itu? Kamu ingin aku menerima cintamu, tapi di mana itu? Manusia batu itu segera mengambil potongan besi dari tubuhnya dan menyerahkannya kepada Gu Yue Desolate Yin dengan kedua tangannya, sambil berkata, wanita cantik, ini adalah semangat pantang menyerahku. Aku memberikannya padamu, inilah cintaku padamu. Gu Yue Desolate Yin menggelengkan kepalanya karena kecewa, dia sama sekali tidak tertarik dengan potongan besi ini. Rokman itu tertegun, dia pun melepas potongan tembaga di tubuhnya dan menumpuknya di atas potongan besi, wanita cantik, ini adalah kekeras kepalaanku. Aku memberikannya kepadamu karena ini adalah cintaku padamu. Gu Yue Desolate Yin tidak sabar, tolong minggir, aku tidak tertarik dengan cintamu, aku masih harus menyelamatkan ayahku. Sang Rokman melihat bahwa Dewi di dalam hatinya tidak tergerak, dia tidak bisa menahan panik. Dia berlutut di tanah dan mengambil keputusan, dia juga melepas keping perak di tubuhnya dan menumpuknya di atas keping tembaga, nona yang baik hati, ini adalah harga diriku. Aku memberikannya padamu, ini seharusnya cukup untuk mengungkapkan cintaku padamu, bukan. Gu Yue Desolate Yin semakin mengernyit, dengar, aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu bersamamu. Rokman menjadi semakin cemas, dia juga melepas keping emas di tubuhnya dan menumpuknya di atas keping perak, wanita cantik, ini adalah kepercayaan saya. Aku memberikannya kepadamu karena itu mewakili cintaku padamu. Gu Yue Desolate Yin menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Rokman, untuk mengekspresikan cintamu, kamu tidak lagi pantang menyerah, singkirkan sifat keras kepalamu, buang harga dirimu, dan bahkan melepaskan kepercayaan dirimu. Tapi yang saya lihat adalah seorang Rokman yang sangat jelek. Bangunlah, aku tidak akan menerima cintamu padaku, aku masih memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Ternyata sang Rokman telah kehilangan hiasan emas, perak, tembaga, dan besinya, ia menjadi abu-abu bahkan terbilang lucu, ia tidak lagi secantik dan sekuat dulu. Rokman itu mulai menangis, dia memohon pada Gu Yue Desolate Yin, lalu bagaimana aku bisa mendapatkan cintamu. Gu Yue Desolate Yin merasa cemas, tapi si Rokman menolak untuk bangun apapun yang terjadi. Dia berubah pikiran dan tersenyum, Rokman, karena kamu sangat mencintaiku, tunjukkan padaku hatimu yang sebenarnya. Sang Rokman tidak segan-segan membuka dadanya, menawarkan hati merahnya kepada Gu Yue Desolate Yin. Gu Yue Desolate Yin menerima hati tersebut dan segera menyimpannya. Manusia batu itu buru-buru berseru, bolehkah aku mendapatkan cintamu sekarang? Gu Yue Desolate Yin menggelengkan kepalanya, bahkan jika kamu memberikan hatimu yang sebenarnya, kamu tidak akan bisa menukar cinta. Chang San Yin, lihat apa ini? Gu Yue berlumuran darah dan luka, dia terengah-engah, dia memegang kepala Raja Seribu Serigala di tangannya saat dia berdiri di depan Fang Yuan. Setelah kehilangan Raja Serigala, kawanan Serigala yang menyerang melarikan diri dengan panik. Fang Yuan perlahan berdiri, dia menganggup dan mengakui, kamu membunuh Raja Seribu Serigala. Gu Yue tampil luar biasa, dia terluka parah, wajahnya berlumuran darah, esensi purbannya juga habis. Dia menatap Fang Yuan dengan tatapan membara, Chang San Yin, kamu adalah seorang pahlawan, kamu tidak akan menarik kembali kata-katamu, kan? Tentu saja tidak, cintamu telah menggerakkanku, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah istriku. Fang Yuan memandang Geyao dengan emosi yang dalam, dia kemudian berjalan mendekat selangkah demi selangkah, dia mengulurkan tangannya dan memeluk gadis muda itu. Gadis muda itu melepaskan kepala Raja Serigala dan melemparkannya ke tanah, dia dengan penuh semangat memeluk kembali Fang Yuan. Nafasnya cepat, jantungnya berdebar kencang, dia sebenarnya lebih gugup dan bersemangat dibandingkan saat dia melawan Raja Serigala sampai mati. Dalam pelukan hangat Fang Yuan, hatinya dipenuhi kebahagiaan, sepasang mata indahnya memerah. Membelanjakan. Tiba-tiba terdengar suara lembut. Ekspresi gadis muda itu membeku, dia berusaha melepaskan diri dari pelukan Fang Yuan, dia menundukkan kepalanya dan menatap dadanya. Ada belati tajam yang tertancap di sana. Pukulan yang fatal. Entah itu pada tubuh atau jiwa. Kenapa-kenapa? Geyao memandang Fang Yuan dengan tidak percaya, tubuhnya yang halus bergoyang, matanya dipenuhi amarah, kebencian, keterkejutan, dan keraguan. Fang Yuan memandang gadis muda itu dan berbicara tanpa ekspresi. Dia menceritakan kisahnya dikurang dari-kurang dari The Legends of Renzu lebih besar dari lebih besar dari. Manusia rok itu melihat bahwa desolate Gu Yue telah menjaga hati aslinya dan tidak bisa menahan perasaan cemas. Dia berkata, gadis tak berperasaan, sikap dinginmu membuatku putus asa. Karena aku tidak bisa menukar cintamu, maka tolong kembalikan ketulusanku kepadaku. Tampanya, aku akan mati. Tapi Gu Yue tidak mengembalikannya, dia melihat dia perlahan mati. Mengapa, aku sangat mencintaimu, mengapa kamu ingin membunuhku? Sebelum Rokman itu meninggal, dia berteriak kebingungan. Desolate Gu Yue menatapnya dengan sedih, suaranya masih tenang, Oh Rokman, aku tidak ingin membunuhmu. Tapi Anda menghalangi jalan saya menuju kesuksesan. Jalan menuju sukses. G Yao mendengar jawaban ini dan tidak dapat bertahan lagi, terjatuh ke tanah. Aura kematian yang pekat menyebabkan tubuhnya dengan cepat menjadi dingin. Gadis muda itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan lehernya yang anggun seperti angsa, dia melihat ke langit malam yang gelap dan tertawa sedih. Dia hanya tertawa tiga kali, tapi wajahnya berlinang air mata. Kemudian dia menatap Fang Yuan, tatapannya masih penuh kasih sayang seperti sebelumnya, Chang San Yin. Saya tidak tahu bagaimana saya menghalangi jalan Anda menuju kesuksesan. Tetapi bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan membencimu. Mungkin Anda ingin membalas dendam. Saya serahkan semua cacinggu saya kepada Anda, saya harap mereka dapat membantu Anda menuju kesuksesan. Batuk, batuk, batuk. Gadis muda itu batuk darah. Dia tertawa sedih, memohon kepada Fang Yuan, saya akan mati. Sebelum saya mati, saya punya permintaan kecil. Saya harap Anda bisa memeluk saya. Aku rindu pelukan hangatmu. Tapi Fang Yuan tidak bergerak, dia menatap gadis muda itu dengan dingin. Dia memandangi gadis muda itu, melihat ekspresinya mengeras sedikit demi sedikit, hidupnya hilang sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, gadis muda seperti bunga itu berubah menjadi mayat sedingin es. Fang Yuan menatap wajah Giao dan terdiam lama.